Anak Harimau Jilid II. Suasana kembali menegang. Metus setiap orang semua ditujukan pada Intiong Tia dan Koanit Cia. Bagi orang yang kepandainya belum cukup tinggi, sama sekali tidak dapat melihat sampai di mana kebagusan tipu-tipu silat mereka itu, tetapi bagi orang-orang yang sudah lebih tinggi kepandainya, sudah tentu tidak mau melepaskan kesempatan sebaik ini untuk menonton pertempuran dari kelas tinggi itu. Selagi semua metu ditujukan ke dalam kalangan pertempuran, di dekat pintu ruangan tiba-tiba terdengar suara orang ketawa dingin. Suara itu kedengarannya sangat menusuk di telinga setiap pendengarnya, kemudian disusul oleh orang berkata dengan suarannya yang amat nyering. Pertempuran kera demikian itu apa artinya? Aku sungguh tidak mengerti dari mana kalian belajar kepandain semacam itu. Terang kedua-duanya ada terbuka kesempatan lebar, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Perkataan itu telah mengejutkan semua orang, ketika semua metu ditujukan ke arah datangnya suara itu, di atas undakan depan pintu, ada berdiri seorang pemuda baju kuning dengan sikapnya yang sangat jumawa. Pemuda itu badannya tinggi ramping dan wajahnya cakep. Perkataan yang mengejutkan semua orang itu ternyata keluar dari mulutnya seorang muda yang tidak dikenal. Semua metu lalu ditujukan kepadanya. Pemuda itu sikapnya sangat sombong, terhadap para hadirin tampaknya seperti acuh-ta'acuh dan balas mengawasi pada semua orang dengan ketawa dingin. Karena perkataannya itu diucapkan demikian tegas, Ko Anitia dan Intiong Tia yang sedang bertempur, dapat mendengar dengan nyata, meski tidak sempat terkejut. Mengingat kedudukan mereka di kalangan Kang O, tidak peduli perkataan itu keluar dari mulut siapa, sudah cukup merupakan suatu penghinaan. Maka keduanya lantas menarik kembali serangannya dan masing-masing lompat mundur. Semua orang yang menonton pertempuran pada kasak kusuk menduga-duga siapa adanya pemuda jumawa itu, ada pula yang memaki padanya sebagai orang gila. Yang paling merasa tidak enak adalah Ko Anitia dan Intiong Tia. Sebagai orang gagah yang sudah mempunyai nama dan kedudukan baik. Ternyata telah dicela di hadapan orang banyak oleh seorang anak kemarin sore. Tidak heran, kalau mereka lantas mengawasi pemuda dengan sorot metu gusar. Cuma Inhiam sendiri yang berpikir lain. Sekalipun benar pemuda itu ada gila, tapi perkataannya tadi membuat hatinya merasa lega, karena pada saat itu ia melihat anaknya sudah mulai keteter. Jika sampai anaknya terjungkal di tangannya Ko Anitia, nama dan kedudukannya pasti akan rusak. Saat itu, suasana nampak sunyi sekali, sebab semua orang sudah mengerti apa yang akan terjadi sebagai akibat dari perkataannya pemuda tadi. Ko Anitia dan Intiong Tia meski dalam hati merasa sangat mendongkol, tapi mengingat kedudukan sendiri, sudah tentu sungkan mengobral makian yang tidak karuhan. Dalam suasana sunyi tapi tegang itu, si pemuda baju kuning jalan perlahan-lahan menuju ke dalam perkarangan. Ko Anitia lalu berkata padanya sambil ketawa dingin. Perkataan tadi, tentunya diucapkan oleh saudara. Aku Ko Anitia merasa sangat kagum. Aku tahu bahwa kepandaianku belum sempurna, maka aku merasa senang sekali hari ini bisa bertemu dengan saudara. Harap saudara sudi memberi petunjuk dan tolong beritahukan gerakanku yang mana yang saudara tadi katakan terdapat banyak lowongan. Supaya aku yang rendah juga bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Pemuda itu lantas ketawa terbahak-bahak, kemudian menjawab, baik, baik saudara sesungguhnya ada seorang yang jujur. Cuma ilmu serangan tanganmu tadi, meski dilihatnya sangat bagus, tapi terdapat banyak sekali lowongan. Bagaimana aku bisa menyebutkan satu persatu? Ia lalu berpaling dan berkata kepada Intiong Tia. Pukulan tanganmu juga serupa dengan dia, maka masih harus belajar lagi sebaik-baiknya, supaya nanti kalau benar-benar bertemu dengan orang kuat, tidak akan terjungkal hanya dalam tiga jurus saja. Bukankah itu ada sangat memalukan? Kelakuan pemuda baju kuning yang mencela ilmu silat kedua jago kenamaan itu dihadapan orang tanpa tedeng aling-aling, sudah tentu tambah membuat berjengit koanit Cia dan Intiong Tia. Selagi Intiong Tia hendak membuka mulut, mendadak dengar suara batuk-batuk ayahnya, agaknya hendak mencegah supaya jangan mengatakan apa-apa, maka terpaksa ia harus menahan sabarnya. Tetapi bagi si kepala berandal daerah Kang Lem, lain lagi halnya. Ia yang biasanya malang melintang dengan kesombongannya, sudah dengan sendirinya tidak mau menelan hinaan itu dengan begitu saja. Kembali ia berkata sambil ketawa dingin. Mendengar ucapan saudara ini, kalau dugaanku tidak keliru, saudara pasti adat terhitung seorang yang mempunyai kepandayan sangat tinggi. Kalau memang benar demikian halnya, harap saudara membuktikan dihadapan banyak jago-jago rimba persilatan ini, bagaimana kepandayan ku si orang shik'an sampai tidak mampu melayani kau dalam waktu tiga jurus saja. Setelah berkata demikian ia lantas menggulung tangan bajunya, agaknya sudah tak dapat menahan lagi dan bersedia bertempur. Orang banyak meskipun tidak puas dengan sikapnya si pemuda baju kuning yang sangat jumawa, tetapi kini diam-diam kuatirkan jiwanya pemuda itu. Sebab kalau kepala berandal itu benar-benar turun tangan terhadapnya, pemuda itu pasti akan melayang jiwanya, karena dalam keadaan gusar demikian si kepala berandal tentu tidak akan memberi ampun kepadanya. Tetapi pemuda baju kuning itu kembali perdengarkan suara ketawanya yang nyaring. Aku yang rendah ini meskipun bukan terhitung orang yang berkepandayan tinggi, katanya. Tetapi kalau hanya menghadapi orang yang berkepandayan seperti saudara ini barangkali sudah cukup menggunakan tiga atau lima jurus saja. Jika saudara tidak percaya, boleh coba saja. Tetapi menurut pikiranku, lebih baik sudah saja, sebab rasanya sangat menyolok sekali di hadapan begini banyak metode dan apakah perlunya pertandingan itu sehabisnya bicara, kembali ia ketawa bergelak-gelak. Perkataan pemuda baju kuning itu meskipun mengejutkan banyak orang, tetapi bagi orang-orang Kang Ou yang sudah mempunyai banyak pengalaman seperti Chou Ken Leong. Leng Hotai Sye, In Hyam dan lain-lainnya, sudah dapat melihat bahwa pemuda itu berani berlaku demikian pasti sudah mempunyai rencana. Maka itu barusan In Hyam diam-diam sudah mencegah anaknya supaya dapat mengendalikan hawa amarahnya, sebab ia sudah menduga pasti bahwa biar bagaimana Ko Anip Chia tentu tidak akan melepaskan orang itu begitu saja. Asai pemuda itu bergebrak dengan Ko Anip Chia, maka In Hyam dengan pemandangan metode dan pengalamannya sudah tentu akan mengetahui asal-lusulnya pemuda itu. Benar saja apa yang diduganya itu. Ko Anip Chia, yang amarahnya sudah memuncak sudah lantas menantang si pemuda baju kuning. Terima kasih atas maksud baik saudara, tetapi aku si orang Shik'an ini sudah dari dulu mempunyai sifat-sifat yang buruk. Kalau belum tercapai maksudku, aku tidak mau sudah begitu saja. Saudara, jika kau tidak mau memberi petunjuk-petunjukmu sampai di mana tingginya kepandayanmu dan kau berani-berani sesumbar di sini, Aku si orang Shik'an terpaksa tidak akan berlaku merendah lagi terhadap dirimu. Ha, kau belum puas kalau belum mencapai maksudmu. Baik, baik. Kalau kau berhasrat besar demikian. Suaranya mendadak menjadi perlahan sekali, sorot matanya berubah dingin dan menyeramkan, kemudian ia berkata pula. Jangankah sesalkan aku nanti, setelah itu, ia lalu berkata kepada orang-orang di sekitar tempat itu. Di antara sahabat-sahabat di sini, siapa yang suka menjadi saksi? Aku yang rendah jika tidak dapat menjatuhkan saudara ini dalam tiga jurus, akan terus keluar dari pekarangan ini dengan merangkak seperti anjing. Tetapi jika, tanda petik, ia berhenti bicara sejenak, kembali mengawasi Koanit Cia, kemudian berkata pula. Tetapi kalau saudara dalam tiga jurus, Koanit Cia lantas memotong dengan suara keras. Terserah kau akan perlakukan bagaimana saja terhadap diriku. Sambil merapikan pakaiannya, Koanit Cia lantas maju setindak, badannya berputar ke arah kiri pemuda baju kuning itu, sedangkan tangan kanannya membabat pundak si pemuda. Tangan kirinya molos keluar dari sikut kanannya. Dengan jari telunjuk dan jari tengah menotok jalan darah Hiantai Hiat di bawah ketiak si pemuda dengan sangat hebat. Kepala berandal itu meskipun biasanya sangat jumawa, tetapi begitu turun tangan sudah kelihatan dengan nyata kalau sekarang ini ia tidak berani memandang ringan lawannya. Ia tampaknya lebih berhati-hati daripada ketika menghadapi Inti Yong Tia. Dua macam serangan yang dilancarkan cepat laksana kilat tidak dipandang oleh pemuda baju kuning itu, sedikit pun ia tidak merasa jari. Dengan seenaknya saja ia menggerakkan badannya sambil ketawa panjang, lantas serangan Koanit Cia yang demikian hebatnya tadi sudah menyerang angin. Entah kemana menghilangnya anak muda itu. Dalam kagetnya, ia mendengar di belakangnya orang berkata, jurus pertama. Semangat Koanit Cia hampir saja terbang. Dengan tidak menoleh pula lantas ia gulingkan dirinya ke depan. Kelakuan kepala berandal yang demikian itu sesungguhnya sangat memalukan, sehingga membuat gempar semua orang-orang yang menonton di sekitarnya. Satu pemuda yang belum pernah muncul di dunia Kang O, dalam satu jurus saja sudah berhasil membuat seorang kepala berandai seperti Koanit Cia itu hilang muka di hadapan orang banyak. Di antara riuhnya suara surakan orang banyak, Koanit Cia berbangkit lagi. Ternyata pemuda baju kuning itu sudah berada di hadapannya, sedang mengawasi padanya sambil bersenyum simpul. Masih ada dua jurus lagi, sahabat katanya dingin. Saat itu si kepala berandal sudah punya firasat tidak enak. Sesungguhnya ia merasa sangat malu sebagai seorang jagohan dipecundangi secara mudah. Kepandayan lawannya sangat aneh, belum pernah dengar orang mengatakan perihal kepandayan aneh itu. Kepandayannya sendiri yang dianggapnya sudah tidak ada tandingannya, ternyata tidak nempil sedikitpun. Inhyam di lain pihak, saat itu wajahnya berbah. Dari gerakannya pemuda baju kuning itu ia lantas ingat dirinya seseorang. Ia yakin benar bahwa matanya belum lamur, apa yang dilihatnya tadi pasti tidak salah lagi. Pemuda baju kuning itu melihat lawannya masih belum bergerak lagi, telah berkata pula. Masih ada dua jurus lagi, mari kita bereskan. Ucapan pemuda itu seolah-olah anak panah yang menancap di ulu hati Koanit Cia, ia merasa seolah-olah semua metu di sekitarnya pada ditujukan kepadanya. Kalau itu terjadi pada 20 tahun berselang waktu ia masih muda, pasti ia bisa menerjang lawannya ini seperti kerbau gila. Tetapi sekarang usianya sudah lanjut, pengalaman dalam penghidupannya sudah cukup. Ia mengenal sifatnya dunia. Ia sudah mengetahui bahwa kepandayannya sendiri masih sangat jauh bedanya kalau mau dibandingkan dengan kepandayannya pemuda itu. Kalau ia mau melanjutkan terus pertempuran itu, akibatnya tentu akan mendapat malu yang lebih hebat lagi, maka ia lantas mengelah napas panjang, dengan matanya yang guram ia berkata kepada si anak muda. Aku Koanit Cia ada metu, tidak mempunyai biji. Sesungguhnya tidak mengetahui kalau saudara ada seorang berkepandayan tinggi sekali. Tetapi aku Koanit Cia bukan seorang yang tidak mengerti gelagat, maka sekali ini aku mengaku kalah. Sisa dua jurus itu tidak perlu dilanjutkan lagi. Para penonton kembali menjadi ramai. Inhyam alisnya kelihatan semakin dikerutkan, tiba-tiba ia berbisik-bisik di telinganya Chow Ken Leong. Orang tua si Chow itu segera mengawasi dirinya pemuda baju kuning dengan matanya yang sangat tajam. Pemuda itu sedikit pun tidak menunjukkan reaksi apa-apa terhadap sikap Koanit Cia yang sudah mengaku kalah. Aku Koanit Cia mengetahui bahwa kepandayanku belum cukup sempurna, tetapi juga bukannya orang yang tidak berguna. Seorang yang berkepandayan tinggi seperti saudara ini, aku berani katakan, sesungguhnya sangat jarang sekali. Sudilah kiranya saudara memberitahukan namamu yang mulia supaya sahabat-sahabat dalam rimba persilatan juga mengetahui bahwa di dalam dunia rimba persilatan telah muncul lagi seorang jago muda yang kenamaan. Semua orang yang mendengarkan bicaranya Koanit Cia lantas pada pasang telinga hendak mengetahui nama pemuda yang berkepandayan sangat tinggi itu. Orang-orang itu kebanyakan terdiri dari orang-orang gagah dalam rimba persilatan dan sifatnya agak kasar. Tadi meskipun merasa tidak puas terhadap sikap pemuda yang jumawa itu, tetapi kini setelah menyaksikan kepandayan orang, lantas berbalik pada merasa kagum. Pemuda baju kuning itu tertawa gelak-gelak. Sahabat Koanit Cia tidak memandang kalah atau menang, sesungguhnya ada seorang gagah yang berhati lapang. Aku yang rendah, di sini minta maaf banyak-banyak. Koanit Cia matanya kelihatan berputaran, ia segera mengetahui bahwa pemuda baju kuning ini meskipun mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, tetapi ada seorang yang baru saja keluar dalam dunia Kang Ou, juga ada seorang yang suka diumpat. Kembali ia mendengar pemuda itu berkata, Aku yang rendah bernama Kin Chen ada seorang yang baru muncul di dunia Kang Ou, di lain waktu dalam banyak hal aku masih ingin minta petunjuk dari sahabat Koan. Sehabis berkata ia lantas ketawa lagi. Matanya kembali menyapu ke arah para penonton, agaknya hendak mengetahui reaksi orang banyak itu terhadap dirinya. Pada saat itu, memang semua mati sedang ditujukan ke arah dirinya, maka tampaknya ia semakin girang dan ketawanya semakin nyaring. Siapa tahu, selagi pemuda itu masih tertawa girang, dari luar tiba-tiba muncul seorang tamu yang berseru berulang-ulang. Selaka, aku si orang Shikiau telah datang terlambat. Lalu ia berseru. Kepada In Hiam. In Loya, aku si orang Hina datang memberi seiamat padamu. Orang yang baru muncul itu ternyata adalah seorang laki-laki yang berbadan kecil kurus, tangan kanannya membawa satu kotak kecil, tangan kirinya mengempit tiga gulungan kertas gambar lukisan. Dengan cepat ia iari mendatangi. Orang kembali ketawa riuh, sebab bagi siapa yang sudah pernah berkelana di dunia Kang Ou, kebanyakan kenal pada orang yang baru datang itu. Tetapi pemuda baju kuning itu lantas kerutkan keningnya, ketawanya mendadak berhenti. Laki-laki kurus kecil yang berpakaian mewah itu begitu masuk lantas berlutut di depan In Hiam dan berkata sambil ketawa. Siaw Tit Kiao Chian mendoakan agar In Loya dikurniai usia panjang. In Hiam sambil ketawa bergelak-gelak memimbing bangun tamunya itu sembari berkata. Hiyan Tit, bangunlah, lalu berkata kepada anaknya. Tiong Tia, lekas bimbing Kiao Sam Komu ini. In Tiong Tia dengan cepat lantas menghampiri membimbing tetamunya itu sembari berkata. Sam Ko, lekas bangun. Aku lihat di tanganmu kau ada membawa barang apa. Apakah kau bawa itu untuk ayahku? Kiao Chian yang bentuk badannya kecil kurus itu, dalam kalangan rimba persilatan banyak kawan-kawannya. Kecuali ilmu mengentengi tubuhnya yang sudah sangat terkenal di kalangan Kang O, ia juga terkenal sebagai pencuri sakti, maka dalam kalangan Kang O ia mendapatkan julukan si bayangan setan. Tetapi si bayangan setan ini sebetulnya ada keturunan keluarga kaya raya. Sesungguhnya memang aneh, seorang keturunan keluarga kaya raya mempunyai tabiat suka mencuri. Tetapi meskipun ia pandai mencuri sehingga mendapatkan julukan pencuri sakti tetapi ia tidak suka mencuri barang-barangnya orang miskin, bahkan sangat murah hati, ia suka sekali memberikan pertolongannya pada siapa saja yang patut ditolong. Kiao Chian saat itu lantas berbangkit sembari mengawasi orang-orang di sekitarnya. Ia lantas berkata sambil ketawa bergelak-gelak. Kalian lihatlah, inloyaku apakah seorang tua yang sangat bijaksana? Aku Kiao Chian sesungguhnya tidak patut. Semua kawan dan sahabat dari rimba persilatan sudah datang semua, hanya aku yang datang terlambat. Tanda petik. Ketika matanya melihat ke arah dirinya pemuda baju kuning, yang sedang berdiri di tengah pekarangan, suaranya lantas berhenti, kemudian ia mengawasi Koanit Chia. Matanya lalu berputaran, agaknya sudah dapat menduga apa yang telah terjadi, maka ia lantas berkata pula sambil ketawa. Semula siya Otee masih merasa heran, mengapa sahabat-sahabat ini semua tidak minum arak dalam ruangan, sebaliknya pada berdiri dalam pekarangan. Penyata di sini ada orang mengadu kepandaya ilmu silat untuk memberi selamat kepada inloya. Silahkan, silahkan. Koanit Chia, kau teruskan saja. Siya Otee akan menonton di samping. Intiong Tia perdengarkan suara batuk-batuk, diam-diam berpikir, Kiao Tian ini orangnya sudah ada umur, tetapi adatnya masih seperti anak kecil. Bagaimana ia tidak mau tanyakan duduknya perkara dulu lantas sudah ribut-ribut begitu rupa. Maka ia lantas memotong. Kiao Sam, kau kau salah. Tanda petik. Tetapi belum ia gi ucapan Intiong Tia selesai. Koanit Chia kau mendadak nyeletuk. Intiong Tia, kau jangan coba melukai hatiku. Aku koanit Chia tidak sudi menerima kebaikanmu ini. Kiao Losam, dengan terus terang aku memberitahukan padamu, aku tadi sudah bertanding dengan jago muda Shiki ini. Kiao Tian matanya kembali berputaran, dalam hatinya merasa heran. Tetapi, Kiao Losam, koanit Chia berkata pula. Aku beritahukan juga. Padamu, bertanding baru satu jurus aku sudah dikalahkan. Kiao Losam, hari ini kau sungguh beruntung. Mari, mari. Aku ajar kenal kau dengan jago muda yang menggemparkan ini. Saudara ini adalah saudara Qin Chen, jago muda yang baru muncul di kalangan Kang Ou. Kiao Tian lantas membuka lebar-lebar matanya. Koanit Chia jatuh dalam satu jurus di bawah tangan pemuda ini, sesungguhnya membuat orang tidak habis mengerti dan tidak percaya. Di pihaknya pemuda baju kuning yang bernama Qin Chan itu, karena kedatangan si bayangan setan itu telah membuat perhatian orang dialihkan dari dirinya, maka dalam hati merasa kurang senang, tetapi setelah mendengar perkataannya koanit Chia itu, ia lantas bersenyum dan kesannya terhadap orang Shiki koan itu semakin baik. Ia yang sejak masih kanak-kanak dibawa pergi dari rumah tangganya oleh seorang pandai dari rimba persilatan, selama 10 tahun lebih ia telah mendapatkan didikan ilmu silat yang sangat yang tinggi dan kali ini ia baru untuk pertama kalinya muncul di dunia Kang Ou, apa mau sudah ketularan sifat suhunya yang berbeda dengan orang lain. Segala perbuatan cuma diukur dengan pendapatnya sendiri yang dianggap baik atau jahat dan perbuatan itu benar atau tidak ia tidak mau ambil pusing. I. F. Kiao Chian melongo sekian lama. Ia melihat koanit Chia lantas menyeja ke arah orang-orang di sekitarnya sembari ketawa nyaring. Chuan Tuan, sahabat-sahabat, aku si orang Shikuan minta diri dulu. Ketika ia berjalan di sampingnya Qin Chan, ia berkata dengan suara perlahan. Qin Chan lantas bersenyum. Kiao Chian dalam hati merasa heran. Koanit Chia yang biasanya sangat congkak dan jumawa, tetapi kali ini setelah terjatuh di tangan musuhnya, mengapa sekarang bisa berlaku demikian menghormat di hadapan bekas lawannya. Selagi masih berpikir, ia sudah melihat koanit Chia rapikan bajunya dan lantas berlalu tanpa pamit pada tuan rumahnya. Intiong Tia lantas berubah wajahnya, matanya mengawasi belakang koanit Chia. Tiba-tiba ia bergerak maju, siapa tahu, tangannya ditarik orang dari Beiyakang dan orang yang menarik adalah ayahnya sendiri. Kiao Chian kembali kelihatan matanya berputaran, lalu berkata sambil ketawa. Chuan Tuan mengapa berdiri di sini? Bukan lekas masuk untuk minum arak. Aku selain membawa serupa barang yang hendak ku berikan kepada Inloya sebagai hadiah hari ulang tahunnya, masih ada lagi satu berita segar yang hendak ku beritahukan kepada Chuan-Cuan sekalian. Intiong Tia setelah ketenangannya kembali lantas mengajak semua tetamunya masuk ke ruangan dalam dan melanjutkan perjamuannya, sedangkan Inhyam bersama Chou Ken Leong setelah saling pandang sejenak lalu menghampiri Kin Chan dan kemudian berkata padanya sambil memberi hormat, Saudara kecil tinggi sekali kepandayanmu, benar-benar orang gagah. Muncul pada dirinya anak muda. Aku si orang tua sangat kagum sekali, pemuda itu juga lantas menjawab sambil menyoja. Apa Inlo Chiam Pue merasa kurang puas terhadap perbuatanku tadi? Inhyam melegak. Tetapi sebentar lantas tenang kembali, ia menjawab sambil ketawa bergelak-gelak. Kin Xiaohiap kalau berkata demikian, ini berarti tidak memandang aku si orang tua lagi. Kau liatkah semua sudah masuk lagi ke dalam ruangan? Mari Kin Xiaohiap juga masuk ke dalam untuk minum lagi beberapa Chauan. Lohu masih ada beberapa hal yang ingin minta keterangan dari Kin Xiaohiap. Kin Xiaohiap lantas ketawa dan terus masuk ke dalam ruangan dan langsung duduk di kursi bekas tempat duduk Kauanit Xiaohiap tadi. Perbuatannya ini kembali membuat para tetamunya melongo. Inhyam yang sudah kembali ke tempat duduknya sendiri, baru saja mengangkat cawan araknya, lantas dapat melihat bahwa Kiao Xiaohiap yang berdiri bersama-sama dengan Intyong Xiaohiap dan Leng Hotai Siyee, telah maju menghampiri sambil membawa sebuah kotak. Sedangkan tiga gulungan lukisan gambar itu dikempit di bawah ketiaknya. Kiao Xiaohiap lalu mengangsurkan kotaknya sembari berkata, Siotit Kiao Xiaohiap cuma dapat memberikan sepasang buah hoanto ini kepada Loya sebagai tanda turut bergirang atas hari ulang tahun Loya. Inhyam ketawa besar, ia menyambuti kotak itu dengan kedua tangannya. Semua meter lantas ditujukan ke arah kotak kecil itu, mereka mengetahui barang apakah yang hendak dipersembahkan oleh si pencuri sakti itu. Baru saja Inhyam membuka kotak itu, dari dalam kotak mendadak lompat keluar dua anak-anakan yang tingginya tidak cukup satu kaki, tetapi terbuat dari bahan yang sangat indah sekali. Mainan itu berupa satu anak lelaki dan satu anak perempuan. Tangannya mempersembahkan sepasang buah hoanto, merupakan Kim Tong dan Giyok Li yang mempersembahkan buah hoanto kepada Ong Bu. Semua tetamu pada tertawa girang, terutama Inhyam sendiri. Si bayangan setan itu kembali berkata dengan suaranya yang nyaring. Menurut Pantas, hari ini adalah hari ulang tahunnya Inhoyah, kalau bagi orang lain datang terlambat itu masih belum berarti apa-apa, tetapi buat aku kiawcian, sesungguhnya keterlaluan. Ha, semua ini bukan tidak ada sebabnya. Sebabnya ialah aku yang rendah tiba-tiba mendapat kabar tentang suatu berita, aku berani pastikan bahwa sahabat-sahabat dari dunia rimba persilatan semua tentu suka dengar. Semulanya aku sendiri memang tidak begitu percaya, maka aku sengaja pergi sendiri ke Gunung Tianbok San untuk menyaksikan dengan matu kepalaku sendiri. Aku baru tahu bahwa berita itu memang benar. Pembicaraannya itu telah menarik perhatian semua orang. Sedangkan pemuda baju kuning itu juga kelihatannya mau memperhatikan. Si bayangan setan itu agaknya merasa puas, ia kelihatan bersenyum dan berkata pula, Saudara-saudara, ada petpatah kuno yang mengatakan, belajar kepandaian tinggi yang mengagumkan dijual kepada orang yang mengenalnya, Saudara-saudara, siapa saja di antara kalian yang kiranya mempunyai kepandaian berarti, lekaslah bawa bingkisanmu untuk pergi ke Gunung Tianbok San. Aku kiawcian menanggung kalian tidak akan percuma dengan perjalananmu ini. Inhyam menepuk-nepuk bundaknya, lantas berkata sambil ketawa, Hiantit, kau ada membawa berita apa? Ceritakanlah dengan jelas. Perlu apa? Suruh orang menantikan dengan hati cemas kiawcian lantas berkata pula sambil ketawa. Cuma beritaku ini kalau ku terangkan tiap saudara seharusnya memberi barang sebagai hadiah. Saudara-saudara, sebab kepergianku ke Gunung Tianbok San itu sedikit banyak toh ada memakai ongkos dan memakan waktu. Semua orang kembali ketawa ramai. Di antara mereka banyak yang kenal baik dengan kiawcian, lantas berseru. Kiaw Sam ya, kita suka memberikan kau barang hadiah tetapi barang pemberian kita itu apakah suka menerimanya? Ada juga orang lain yang mengatakan. Kiaw Sam ya, kau biasanya suka main-main. Aku lihat berita ini kebanyakan juga cuma isapan jempol saja. Sudah sekian tahun lamanya aku berkelana di dunia Kang O, juga belum pernah mendengar kabar adanya rembulan jatuh di atas Gunung Tianbok San. Suasana riang gembira di dalam ruangan itu terang sudah melupakan peristiwa yang barusan terjadi. In Hyam yang saat itu selagi menebak-nebak berita apa yang hendak diberitahukan oleh kiawcian ini supaya tetamunya lebih gembira. Siapanya nasib bayangan setan itu mendadak menyingkirkan piring-piring, mangkok-mangkok dan cawan-cawan supaya terbuka satu tempat yang agak lebar di atas meja. Tiga gulungan gambar lukisan itu dengan hati-hati sekali diletakkan di atas meja, sembari berkata, Saudara-saudara, kalau kau anggap bahwa beritaku ini ada main-main, ini kau menebak salah. Saudara-saudara dengan terus terangku beritahukan kepada kalian, di atas Gunung Tianbok San sekarang ini sedang didirikan sebuah panggung luitai. Di antara para saudara, siapa yang berhasil menundukkan semua lawannya di atas panggung luitai itu, nah, ini adalah bagianmu, sehabis berkata ia lantas mengambil gambar lukisannya dan dibuka di depan orang banyak. Semua orang kembali menjadi ramai, sebab dalam lukisan itu ternyata ada merupakan lukisan tumpukan emas yang tidak terhitung banyaknya. Qin Chen, si pemuda baju kuning, saat itu mengangkat cawan araknya dan menenggak isinya. Terhadap lukisan emas itu, agaknya ia tidak mau ambil perhatian. Kiao Tian dengan hati-hati menggulung lagi lukisan itu lalu berkata pula, Ini masih tidak begitu mengherankan. Sekarang coba saudara-saudara. Lihat lukisan ini lagi, ia lalu membeber gulungan lukisan yang lain yang kembali menimbulkan suara riuh di antara orang banyak dan juga pada membuka matanya lebar-lebar. Qin Chen yang melihat dengan lirikan matanya pada lukisan itu kelihatannya juga tergerak hatinya. Lukisan itu ternyata adalah lukisan dari beberapa bilah pedang yang bermacam-macam bentuknya. Harus diketahui, bahwa bagi orang gagah yang mengerti ilmu silat, selamanya suka pada senjata tajam yang melebih daripada segala macam harta benda atau segala barang pusaka lainnya, maka lukisan yang diperlihatkan oleh orang Shi Kiao itu terang ada lebih menarik daripada yang diperlihatkan lebih dulu. Kiao Qian dengan tangan kirinya memegang bagian atas lukisan, dengan telunjuk tangan kanannya ia menunjuk lukisan pedang, lalu berkata dengan suara perlahan-lahan. Kim Cho A, Chang Cho A, Hui Heng, Ye Ulyong dan lain-lainnya lagi saudara-saudara tentunya sudah pernah mendengar nama dari beberapa pedang itu, tetapi apakah kalian sudah pernah melihatnya? Dan jika saudara-saudara pergi ke Gunung Tianbok San dapat menunjukkan kepandayanmu dari beberapa rupa yang sudah ditetapkan oleh pihak sana, nah, beberapa bilah pedang itu satu di antaranya akan menjadi kepunyaanmu. Dari antara orang banyak itu kedengaran suara orang menanya dengan suara kasar. Kiao Sem Ya, hal ini tentunya kau tidak akan membohongi aku. Kiao Qian melongot, ia segera mengenali bahwa orang yang menanya dengan suara kasar tadi adalah Kue E. Siok Peng, salah seorang ahli pedang di daerah Kang Lem, maka menjawab sambil ketawa bergelak-gelak. Kue E. Toa Ya, aku Kiao Sem, kapan pernah membohongi kau? Kalau kau bisa berhasil mendapatkan pedang Hut Hang Kiam, kau nanti akan menjadi seorang ahli pedang yang tidak mendapat tandingan. Belum habis ucapnya Kiao Sem, Kue E. Siok Peng sudah lompat keluar, setelah mengawasi lukisan pedang itu, lalu memberi hormat kepada In Kiam Seraya berkata, In Loya, siya otit minta diri dulu, kemudian ia menyojak kepada para tamu lainnya dan berjalan dengan tindakan lebar. Tetapi pemuda baju kuning itu masih tetap makan dan minum senaknya. Senjata tajam yang menarik banyak perhatian orang-orang rimba persilatan itu pun tidak mengembirakan hatinya, seolah-olah barang-barang begitu tidak berguna baginya. In Kiam lalu berkata kepada Kiao Tian sambil kerutkan alisnya. Hian Tid, perbuatanmu ini bukankah seperti sengaja hendak membuat kegemperan? Kalau tidak, lelucon ini ada terlalu hebat. Kiao Tian kembali menggulung lukisannya itu, lalu membeber lukisan yang ketiga. In Loya, Loya tidak usah khawatir. Kalau sia otit berani main-main, kau boleh suruh Tiong Tia potong kepalaku, demikian katanya sambil membeber lukisan yang ketiga. Kali kinchen pemuda baju kuning yang tadinya tampaknya acuh-ta'acuh, agaknya kali ini merasa ketarik. Ia meletakkan cawannya dan berdiri dari kursinya. Sementara dari pihak tetamu yang lainnya kedengaran suara semakin riuh. Ternyata di atas kain sutera warna kuning muda ada terpeta lukisannya. Seorang gadis yang luar biasa kecantikannya. Orang banyak itu meskipun sudah ia ma berkelana di dunia kang-ou, belum pernah melihat orang perempuan. Yang demikian cantiknya. Tidaklah mengherankan kalau lukisan itu banyak menarik perhatian dan dari sana sini riuh rendah orang-orang memberi pujiannya. Kiao Tian dengan tenang memberikan keterangannya. Dengan terus terang, aku Kiao Sam kalau belum pernah melihat orangnya sendiri, juga tidak akan percaya kalau di dalam dunia ini ada orang perempuan demikian cantiknya. Bukan aku berkata berlebih-lebihan, lukisan demikian indahnya dan mirip betul dengan orang aslinya barangkali bukan segala pelukis yang dapat melukisnya. Suara pujian masih ramai kedengaran di sana sini, sementara itu Qin Chen sembelari berpikir keras duduk pula di tempatnya. Kecantikannya gadis dalam lukisan itu sudah barang tentu sangat menarik perhatiannya, tetapi apa yang mengejutkan ialah parasnya gadis cantik itu rasa-rasanya sudah pernah dikenalnya, ia coba mengingat-ingat, tetapi sudah tidak dapat ingat lagi di mana pernah melihatnya. Kiao Qian kembali ketawa bergelak-gelak, lantas acungkan tangannya mengangkat lukisan itu tinggi-tinggi, kemudian berkata sambil ketawa. Saudara-saudara, siapa di antara kalian yang dapat merubuhkan semua lawannya di atas panggung Lui Tai? Bukan cuma itu emas dan permata akan menjadi bagianmu, tetapi juga gadis cantik dalam lukisan ini tentu akan menjadi milikmu. Cuma saja ada satu hal. Tanda petik. Sengaja ia berhenti bicara, matanya kedap-kedip sehingga semua orang pada berdiri melongo menantikan selanjutnya. Inhyam lalu berkata sambil bersenyum. Kiao Hyantit, lekaslah jelaskan supaya tidak membuat gelali sehatinya orang-orang. Kiao Qian melanjutkan sambil ketawa bergelak-gelak. Cuma saja orang yang ingin mendapatkan nona cantik ini sebagai istrinya harus ada seorang laki-laki yang usianya belum tua dan belum berumah tangga. Orang yang semacam aku ini, bukan saja kepandainya masih jauh terbelakang, tetapi juga seandainya berkepandain tinggi juga tidak termasuk dalam hitungan. Ini disebabkan karena aku sudah mempunyai keluarga dan anaknya juga sudah banyak. Jika aku siang-siang sudah dapat mengetahui ada hal demikian, sekalipun golok ditandalkan di atas leherku, aku juga tidak mau kawin siang-siang. Kembali terdengar orang ketawa riuh. Mendada ada suatu suara yang nyaring memajukan pertanyaan. Apakah kecuali orang yang sudah kawin, siapapun ada hak untuk ikut dalam pertandingan itu? Kiao Chian ketika melihat siapa adanya orang yang bertanya itu, baru diketahui bahwa dia adalah seorang laki-laki berbadan tegap, wajahnya merah, kepalanya memakai kopiah. Orang ini adalah seorang guru silat ternama di daerah Kengpak yang bernama Toan Logo dan gelarnya Garuda Kepala Botak. Setelah mengetahui siapa orangnya maka Kiao Chian lantas menyahut, benar, sedikit pun tidak salah. Jangan kata seorang gagah seperti Toan. Loya ini, sekalipun orangnya itu bopengan, mata picak sebelah atau kaki dan tangannya hilang sebelah, asal saja berkepandaian tinggi, semua akan mendapat perhatian nona cantik itu. Toan Logo sambil menepuk batok kepalanya yang botak berkata, begitu? Barangkali aku Toan Logo juga hendak ke gunung Tianboksan. Setelah semua orang sudah pada duduk lagi, Kiao Chian lalu merapikan pula ketiga lukisannya di atas meja. Baru saja ia hendak duduk, In Hyam sudah berkata dengan suara sungguh-sungguh. Kiao Hyantit, sekarang setelah kau memberikan keteranganmu yang jelas, aku hendak bertanya padamu. Hal ini sebetulnya ada urusan apa? Siapakah sebetulnya orang yang mengadakan atau menyuruh menyiarkan berita yang menggemparkan ini? Dengan terang aku katakan padamu, dalam soal ini menurut pemandanganku, sesungguhnya sangatlah mengherankan. Dalam dunia, mana ada emas, atau harta kekayaan yang dipaksa diberikan kepada orang lain? Kiao Chian minum araknya. In Loya, jawabnya ketawa. Dengan terus terang, siapa orangnya yang menciptakan urusan ini di gunung Tianboksan sekarang Siya Otit tidak bisa menjelaskan. Cuma saja, hal ini memang betul-betul ada. Orang yang sudah pergi ke gunung Tianboksan, sekalipun tidak berhasil dalam pertandingan ujian itu atau kembali dengan tangan kosong, juga tidak sampai dirugikan. Kalau begitu, aku si orang tua barangkali juga akan pergi menyaksikan. Mungkin tidak sampai dua bulan di atas gunung Tianboksan banyak jago-jago atau orang-orang kuat dari rimba persilatan yang akan mempertunjukkan kepandainya masing-masing. Pada waktu itu tiba-tiba terdengar suara orang ketawa dengan suaranya yang nyaring yang kemudian disusul oleh bicaranya Qin Chen. Sebetulnya bagi orang yang kepandainya masih belum cukup sempurna, ada lebih baik kalau tidak pergi, sebab kalau tidak, bukan saja harus membuang-buang waktu, juga akan membuang ngongkos secara percuma. Inti-ong-tia yang sejak tadi tidak kedengaran suaranya, kali ini lantas nyeletuk. Kalau begitu, bukankah hanya Twon seorang saja yang rasanya mempunyai cukup harapan bisa pergi? Seng ayah kelihatan mengerutkan alisnya dan mengawasi anaknya, agaknya menyesali kecerobohan Seng anak yang hendak mencari story dengan pemuda Shikin itu, sebabin Hyam sudah mengetahui asal-usulnya si anak muda. Siapa tahu, anak muda itu lantas menjawab sambil ketawa dingin. Benar, benar. Seorang yang berkepandainan seperti Twon ini sebaiknya jangan pergi. Inti-ong-tia alisnya kelihatan berdiri, begitu pula orang-orang gagah lainnya juga lantas pada berubah wajahnya, tetapi pemuda baju kuning itu tampaknya masih tenang-tenang saja, agaknya sama sekali tidak memandang mata semua orang gagah dalam rimba persilatan yang ada di situ, bahkan ia masih bisa berkata kepada Kiao Jian Semelari bersenyum. Tiga buah lukisan yang Twon bawa ini juga tidak perlu dibawa-bawa lagi untuk menyiarkan berita. Tanda petik. Selama mulutnya bicara, tangannya sudah diulur menyambar ketiga buah lukisan itu. Kiao Jian saat itu juga berubah wajahnya, ia lantas menjawab dengan suara dingin. Dalam hal ini tidak perlu rasanya saudara turut capaikan hati. Berbareng tangan kanannya yang digunakan untuk minum arak sudah dipakai menindih ketiga lukisan tersebut, melihat lukisan itu hendak disambar. Qin Chen ketawa dingin, tangan kirinya saat itu sudah berhasil memegang lukisan tersebut. Kiao Jian merasakan tangannya yang menindih lukisan itu, mendadak dirasakan panas dan arak di cawannya bergolak dan munkrat keluar membasai pakaiannya yang mewah. Para tetamu lainnya pada melongo. Kekuatan tenaga dalam begitu hebat dari pemuda baju kuning itu, sesungguhnya mengejutkan orang-orang Cheng Ou yang sudah banyak pengalamannya itu. Sambil ketawa dingin Qin Chen sudah berhasil merebut ketiga gambar lukisan itu. Lukisan ini sebaiknya diberikan saja padaku, katanya dingin. Kiao Jian yang mempunyai banyak sekali kawan dalam rimba persilatan, kalau tidak terpaksa, jarang sekali turun tangan terhadap siapa saja, tapi kali ini hatinya mendeluh dan wajahnya berubah. Semula ia duduk di atas kursinya, tapi ketika melihat perbuatan Qin Chen yang sudah melewati batas, lantas ulur tangannya menyerang ke bawah ketiak Qin Chen. Sahabat, kau sesungguhnya terlalu jumawa ia membentak. Kau ingin berkelahik Qin Chen balas membentak dengan suara dingin. Tangan kirinya yang menyambar lukisan, mendadak bergerak hendak menggunakan gulungan lukisan untuk membabat penggelangan kedua tangan Kiao Jian. Caranya bergerak untuk menghadapi serangan lawan, sesungguhnya ada sangat gesit dan cepat luar biasa. Kiao Jian angkat tinggi kedua tangannya, lalu menggunakan pinggir telapakan tangannya untuk membabat pundak si pemuda. Gerakan itu juga dilakukan oleh Kiao Jian demikian gesit dan cepatnya. Meski kedua-duanya masih duduk di kursi masing-masing, tapi sebentar saja sudah bergebrak beberapa jurus. Pertempuran dalam jarak pendek secara demikian, meski kelihatannya tidak begitu hebat, tapi bisa digunakan untuk mengukur kekuatan dan kegesitan kedua pihak. Di dampingnya Qin Chen ada duduk Chio Ken Leong, seorang yang sudah hulung dalam dunia Kang O, saat itu rupa-rupanya juga tidak senang melihat kelakuan si anak muda itu, maka lantas memperingatkan padanya. Sahabat, di sini bukan tempatmu untuk jual lagak. Dengan sikutnya ia menyodok ketiak kanan si pemuda. Qin Chen dengan tangan kirinya yang memegang gulungan lukisan menutup serangan dari kedua tangan Kiao Tian, tangan kanannya tiba-tiba melekuk ke dalam, dengan jari tangannya menotok jalan darah Chiok Tai Hiat di badan Chiok Ken Leong. Dengan caranya yang gesit dan luar biasa, Qin Chen telah menggunakan kedua tangannya untuk melakukan serangan secara berbareng, ini sesungguhnya ada suatu gerakan yang berani dan sangat mengagumkan, Pantasia berani berlaku Jumawa. Hampir berbarengan pada saat itu, dua benda berker depan menyambar mukanya Qin Chen. Dengan demikian, anak muda itu kini telah menghadapi musuh dari tiga jurusan, bahkan datangnya serangan ada demikian cepat bagaikan kilat, hingga banyak orang gagah dari rimba persilatan pada malam itu yang menyaksikan sudah pada menduga kalau pemuda Jumawa itu pasti rubuh di tangannya ketiga orang itu. Siapanya na, semua orang cuma melihat berkelebatnya bayangan kuning, pemuda itu sudah menghilang dari tempatnya. Serangan Chiok Ken Leong dan Kiao Qian mengenakan tempat kosong, sedang benda berker depan yang menyambar tadi terus meluncur ke meja sebelahnya dan tepat menyambar kepalanya tolan logo yang botak. Si Garuda kepala botak itu lantas lompat bangun, dengan kedua tangannya ia menyambok benda berker depan tadi, sehingga terpental jatuh keluar ruangan. Semua tetamu lantas menjadi gegir, cuan rumah berubah wajahnya seketika. Benda berker depan tadi adalah sepasang sumpit perak yang digunakan oleh Bia Chong Chit Pian sebagai senjata rahasia. In Tiong Tia saat itu lantas dapat lihat Kin Qian bersama kursinya ternyata sudah berada di depan meja sembayangan, di bibirnya masih tersungging senyuman. Kini dalam ruangan itu kembali panik, Chiok Ken Leong dan Kiao Qian sudah pada berbangkit, tapi pemuda baju kuning itu masih tetap duduk enak-enakan. Sam Lil membeber lukisan dalam tangannya, namun alisnya sudah berdiri, matanya sudah merah beringas. Pada pelayan yang hendak menyuguhkan barang hidangan, terpaksa pada berdiri terpaku, barang hidangan yang semestinya didahar panas-panas, terpaksa dibiarkan menjadi dingin. Sebab suasana pada saat itu sudah sangat tegang, pertempuran agaknya sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Siapa nyana dalam keadaan demikian, dari luar tiba-tiba terdengar suara sangat merdu yang berbicara sembari ketawa. Sepasang sumpit yang demikian indahnya, sayang sekali kalau dibuang. Semua orang pada terperanjat, ketika melongo keluar, mereka lantas dapat lihat di luar ruangan ada dua wanita cantik berbaju merah yang masuk mendatangi dengan tindakannya yang lemah gemulai. Di tangan kedua wanita cantik itu masing-masing pada memegang sebuah sumpit perak yang barusan terpental oleh toan logo. Sepasang matanya Kiao Jian, saat itu juga diarahkan dari wajahnya si pemuda baju kuning ke arahnya kedua wanita cantik itu. Nampaknya sangat-sangat terkejut, ia buru-buru menyambut kedatangan mereka. Kedua wanita muda cantik itu di tangan kanannya masing-masing membawa sumpit perak, dengan matanya yang jeli mengawasi keadaan di sekitarnya. Ketika mereka melihat dirinya Kiao Jian, lantas unjukkan ketawanya, kemudian berkata dengan suaranya yang merdu. Kiranya Kiao Samia juga sudah di sini. Semua orang ketika menyaksikan ketawanya kedua wanita cantik itu, menjadi kesengsam dan dengan matu, tidak berkesiap menatap wajahnya sepasang jelita itu. Kiao Jian setelah berada di depan kedua wanita cantik itu, lantas berkata sambil memberi hormat. Mengapa nona-nona juga datang? Dua wanita baju merah itu lantas ulur tangan kanannya, menyerahkan sumpit perak yang ada dalam tangannya kepada Kiao Jian, kemudian menjawab sambil ketawa manis. Kami datang hendak memberi selamat berhubung hari ulang tahunnya Inloya. Kiao Samia, tolong kau perkenalkan kami kepada Inloya, yang mana satu sebetulnya Inloya itu. Inhyam saat itu sudah unjukkan diri. Ia barusan dapat lihat dendanannya kedua wanita cantik itu, lantas menduga bahwa kedua tetamunya yang cantik jelita dan seolah-olah muncul dari kayangan itu, pasti ada hubungannya dengan si cantik jelita dalam gambar lukisan yang kini sedang dibuat rebutan. Begitu Inhyam berada di luar meja perjamuan, kedua wanita cantik itu sudah maju menyambut dan memberi hormat seraya berkata, Chuan ini tentunya adalah Inloya sendiri, kita berdua saudara yang datang hendak memberi selamat ulang tahun Inloya, ternyata sudah agak terlambat, harap Inloya suka maafkan banyak-banyak. Mana, mana, hari ulang tahunku yang tidak berarti ini, bagaimana berani mengganggu nona-nona sekalian jawabnya si orang tua sambil ketawa. Kalau Inloya mengatakan demikian, ini benar-benar membuat kami berdua saudara merasa sangat malu sendiri. Nona kami pernah berkata kepada kami berdua, bahwa dalam rimba persilatan pada dewasa ini, cuma Inloya yang masih satu-satunya jago tua yang patut dihormati. Kali ini nona kami telah mengutus kami berdua untuk memberi selamat kepada Inloya, kami berdua saudara sesungguhnya sangat gembira, sebab biar bagaimana kami sudah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Loya. Kalau Loya sekiranya tidak menjelah atas kelancangan kami, harap jangan berlaku begitu merendah. Keterangan panjang lebar dari kedua nona itu telah mengejutkan semua orang, mereka sesungguhnya tidak nyana kalau kedua nona itu ternyata cuma ada pelayan saja. Entah bagaimana ada kecantikan junjungan mereka? Inhyam lantas ketawa bergelak-gelak, baru saja hendak membuka mulut, kedua wanita cantik itu sudah berkata pula sambil ketawa. Kita hanya mengoceh saja, hampir melupakan urusan yang sebenarnya. Mereka lalu memutar tubuh mereka berbareng, dengan gaya yang lemas gemulai mereka berjalan menuju ke depan pintu ruangan, lalu menepok tangan, sambil berpaling berkata kepada Inhyam. Nona ada suruh kami membawa beberapa rupa barang bingkisan yang tidak berarti, sebagai tanda untuk memberi selamat pada hari ulang tahun Loya. Nona suruh kami menyampaikan kata, bahwa dia tidak bisa datang berkunjung sendiri, harapin Loya tidak menjadi kecil hati. Inhyam mengucapkan terima kasihnya sambil ketawa panjang. Ia lihat dari luar ada masuk dua wanita yang juga berpakaian serba merah, di tangan mereka ada membawa sebuah kotak emas yang bersinar berkilauan. Tidak. Peduli apa isinya kotak itu, hanya kotaknya saja sudah demikian indahnya dan tentunya juga sangat berharga. Selagi semua mata pada ditujukan pada kotak yang indah dan bersinar berkilauan itu, dari luar kembali muncul sepasang wanita cantik baju merah sambil membawa sepasang kotak juga terbikin dari emas. Inhyam sambil lurut jenggotnya yang putih panjang, berjalan keluar ruangan sembelari berkata berulang-ulang. Nona-nona, ini bagaimana aku si orang tua sanggup menerima? Tapi belum habis ucapannya, dari luar kembali datang saling susul delapan pasang wanita muda yang cantik-cantik parasnya dengan bajunya yang merah semua, dengan tangan membawa kotak dari emas lagi. Semuanya pada berjalan menuju ke dalam ruangan, sambil memegang kotak, mereka pada memberi hormat kepada Inhyam. Saat itu, hampir semua perhatian para tetamu dalam ruangan itu ditujukan kepada wanita-wanita muda yang cantik-cantik itu dengan barang bingkisannya yang sangat berharga, cuma si pemuda baju kuning yang masih duduk di kursinya dengan tenang, sambil membeber lukisan, sepasang matanya ditujukan kepada Nona dalam lukisan itu, agaknya tengah mengenangkan sesuatu. Kedua wanita cantik itu lantas berkata pula kepada Inhyam. Barang-barang bingkisan ini tidak berarti apa-apa, harap Inloya jangan terlalu merendah. Dan kini kita berdua saudara hendak menyampaikan arak panjang umur bagi Inloya. Mereka lalu berjalan ke meja perjamuan, lantas ada seorang laki-laki yang menyodorkan dua cawan arak kepada mereka. Inhyam sudah menghampiri dengan tindakan lebar, ia berkata sambil ketawa besar. Baik, baik, kalau Nona-Nona berkata demikian, aku si orang tua juga akan menerima dengan senang hati, ia lalu sambuti arak yang diacungkan oleh kedua Nona tadi, dan diminum isinya sampai kering. Kedua Nona itu setelah minum arak masing-masing lantas berkata pula sambil ketawa. Hari ini ada hari ulang tahun Inloya, orang-orang gagah dalam merimba persilatan, siapa saja yang dengar kabar itu pasti akan datang. Maka Nona kami juga tidak mau ketinggalan. Harap Inloya terima baik arak pemberian selamat kami ini. Setelah berkata, mereka lantas angkat cawannya, semua tetamu yang sudah terpincuk oleh kecantikan mereka, sudah tentu lantas turut angkat cawan masing-masing dengan gembira. Kedua wanita cantik itu nampaknya juga sangat gembira, dengan matanya yang jeli, mereka menyapu ke sekitarnya. Mendadak hilang ketawanya, ketika melihat si pemuda baju kuning yang masih duduk sambil mengawasi lukisan dalam gambar. Kiao Qian lalu menghampiri kedua Nona tadi, ia berbisik-bisik di telinga mereka, kedua wanita itu nampak berdiri alisnya, lalu berkata, Sungguh tidak nyana bahwa kedatangan kami berdua ada begini kebetulan, di sini dapat menemukan seorang gagah yang masih sangat muda. Belia, kalau begitu kami seharusnya juga memberi selamat dengan secawan arak. Kedua wanita muda yang berdiri di kanan-kiri mereka, mendadak bergerak tangannya, cawan arak yang berada di dalam tangannya mendadak melesat keluar. Semua orang cuma menyaksikan cawan arak itu berputaran di tengah udara seperti gang sing, terus terbang menuju ke depan Qin Chen. Tiba-tiba ia membuat setengah lingkaran, setelah memutari gulungan gambar lukisan, lantas menyambar ke arah muka Qin Chen. Meski menyambarnya cawan sangat laju, tapi arak dalam cawan itu masih tidak kelihatan berceceran. Suara kagum terdengar riuh dari mulutnya semua tetamu, hanya si pemuda baju kuning yang masih tetap tidak bergerak seolah-olah tidak melihat semua kejadian itu. Ketika cawan arak itu sudah berada dekat di depan mukanya, cuma tertampak ia miringkan sedikit kepalanya, lalu pentang mulutnya untuk menyanggapi araknya. Seolah-olah air yang dituang, arak dari dalam cawan itu lantas meluncur masuk ke dalam tenggorokannya. Kepandayan serupa itu sudah tentu disambut sorakan ramai oleh semua tetamu. Dua wanita cantik itu juga nampak berubah wajahnya. Nona yang berdiri di sebelah kanan lantas gapaikan tangannya, cawan itu balik disambuti olehnya. Sedang pemuda baju kuning itu lantas terbangkit sambil ketawa terbahak-bahak, kemudian berkata, arak yang wangi sekali. Gambar lukisan ini kalau nona-nona tidak sudi memberikan kepada aku si orang shikin yang rendah, biarlah aku sekarang kembalikan kepada kalian. Sehabis berkata ia lantas menggerakkan tangannya, gulungan gambar lukisan itu lantas melayang ke arah kedua wanita baju merah. Meski gulungan gambar tampaknya sangat ringan, tapi saat itu kelihatannya seperti meluncurnya senjata tajam yang berat. Kedua wanita itu dari jauh sudah dapat merasakan hebatnya sambaran anginnya, meskipun kepandaian mereka cukup tinggi, tetapi masih tidak berani menyambuti dengan tangannya. Chio Ken Leong yang menyaksikan kejadian demikian, lantas keluarkan bentakan keras. Selagi hendak mengayun tangannya untuk menyambar gulungan gambar yang meluncur seperti senjata tajam itu, tidak taunya kedua wanita itu tiba-tiba sudah perdengarkan suara ketawanya, kemudian melesat tinggi seolah-olah burung, burung yang kemudian menklok di atasnya gulungan gambar itu, yang dengan pesatnya meluncur keluar ruangan, sehingga kedua wanita itu juga ikut melesat keluar. Kin Chan lantas ketawa sambil tepuk-tepuk tangannya, mulutnya memperdengarkan suara pantunan, kalian menghormati aku dengan secawan arak. Sekarang aku hendak mengembalikan dengan segumpalan awan. Awan yang mengantar berlalunya Dewi dan angin meniup gaun Dewi sehingga berterbangan. Berbareng dengan itu, badannya juga sudah lompat keluar dari dalam ruangan. Kedua wanita itu juga membalas sambil berpantun, kami pergi dengan naik awan. Chuan kalau ada kegembiraan mengapa tidak menyusul kami ke awan? Saat itu kakinya tampak bergerak-gerak, gulungan gambar itu tampaknya meskipun sudah hampir menurun, mendadak berputar haluan. Seolah-olah benar-benar ada putri dari kayangan yang berputaran di tengah udara. Enam belas wanita muda baju merah yang berdiri di dalam pekarangan, saat itu juga pada ketawa dan semuanya meletakkan kotak emas yang dipegang dalam tangan masing-masing, lalu mereka menari-nari dengan ikat pinggangnya yang berupa selendang berseliwaran sangat menarik. Semua orang yang menyaksikan selendang merah berkibaran, lalu pada mengerumun ke pekarangan untuk menyaksikan kejadian yang aneh itu. Qin Chen setelah menyaksikan pertunjukan itu lantas berkata dengan suaranya yang nyaring. Tarian diawi awan yang sangat bagus sekali. Kakinya berbareng menotol tanah dan melayang masuk ke dalam tarian selendang merah itu. Kedua wanita baju merah tadi tertawa terkekeh-kekeh, mendadak mereka mengayunkan dua pasang tangannya, melancarkan serangannya ke arah kunda dan dadasi pemuda. Qin Chen ketika merasakan datangnya sambaran angin, lalu menyedot napas, sehingga serangan kedua wanita itu mengenakan tempat kosong. Tetapi dia sendiri yang saat itu kakinya masih menginjak sehelai selendang, terpaksa mau tidak mau harus dilepaskan. Sebab sekalipun ilmu mengentengi tubuhnya sudah sangat tinggi, juga tidak bisa berdiri di tengah udara, maka terpaksa harus turun ke bawah. Kedua wanita itu setelah melancarkan serangannya, lantas turun dengan perlahan dan mengambil kembali gulungan lukisan yang dilemparkan oleh pemuda baju kuning tadi. Huruf besar V. 16 wanita muda itu tepat pada saat pemuda baju kuning turun ke tanah, lantas pada menepuk tangannya dengan perlahan. Badan mereka tampak bergerak sehingga banyak selendang yang kelihatan berterbangan. Sebentar saja ruangan itu sudah penuh dengan bayangan merah yang berterbangan dan di antara kelebatnya bayangan merah itu terdapat juga satu bayangan kuning yang berada di tengah-tengah gulungan selendang merah. Si pemuda baju kuning di tengah-tengah gulungan selendang merah saat itu sedang berdiri tegak seperti gunung kokohnya. Wajahnya tegang, sebab hanya ia sendirilah yang mengetahui bahwa 16 wanita muda itu meskipun kelihatannya seperti sedang menari-nari dengan indahnya, tetapi sebetulnya 16 pasang tangannya yang putih halus yang sembunyi di lengan gaun, setiap kali bergerak semua merupakan serangan ditujukan ke arah bagian-bagian tubuhnya yang sangat berbahaya. Dalam beberapa kali putaran saja, serangan-serangan hebat yang tidak terlihat dengan meta yang telah dilancarkan oleh para wanita cantik yang tampaknya sedang menari-nari itu sudah menyerang ke berbagai jalan darasi. Pemuda baju kuning, tetapi kinchen dengan gayanya yang sangat indah dan dengan kelincahannya yang luar biasa sudah dapat menghindarkan setiap serangan mereka. Inhyam yang menyaksikan dari atas undak-undakan di depan pintu, pada wajahnya yang merah saat itu kelihatan berbah. Tiba-tiba ia berkata sambil mengelah napas panjang. Tidak ku sangka bahwa ilmu silap tarian dewa ini yang sudah lama menghilang dari rimba persilatan kini telah muncul kembali. Leng Ho Tai Sye dan Chou Ken Leong yang berdiri di kedua sisinya lantas pada menanya berbareng dengan heran. Ilmu silap tarian dewa. Inhyam mengangguk lalu berkata pula sambil mengelah napas. Barusan aku telah dapat melihat gerak tipunya pemuda yang Jumawa itu, aku sudah dapat melihat tegas bahwa gerak tipunya itu ternyata adalah suatu gerak tipu yang dinamakan Li Chong Chit Pian dari ilmu silapnya seorang kuat bernama Ban Biao Chu yang dulu menjagoi di kalangan Kang Ou. Siapanya bahwa beberapa wanita muda ini ternyata adalah keturunannya itu iblis wanita dari daerah Biao. Tampaknya dunia Kang Ou yang selama ini tenang tenteram barangkali akan timbul kekeruhan pula. Chou Ken Leong lantas menjawab dengan suara perlahan. Barangkali tidak mungkin. Sebab kedua iblis itu selamanya tidak pernah kedengaran mempunyai murid. Aih, hanya selama 10 tahun ini perubahan apa yang telah terjadi, siapa yang dapat menduganya lebih dulu? Perkataan Chou Ken Leong itu seolah-olah sudah mengakui pandangannya In Hiam. Ketika ia menyaksikan lebih jauh, lantas berkata lagi. Hanya, gerakannya beberapa wanita itu meskipun ada miripnya dengan si iblis dari daerah Biao itu, tetapi si pemuda baju kuning itu belum tentu ada muridnya Ban Biao Chin Jin. Siapa nyana, saat itu di dalam pekarangan mendadak kedengaran suara orang ketawa yang telah memutus pembicaraan mereka berdua. Di antara suara ketawa itu, bayangan baju kuning sudah melesat tinggi ke atas, kemudian berputaran di tengah udara. Mendadak meluncur turun dengan kepala di bawah dan kaki di atas dan kedua tangannya menyerang bunda kedua wanita muda baju merah. Tetapi kedua orang wanita muda cantik yang diserang itu tidak kelihatan berhenti gerak kakinya, mereka masih tetap menari-nari. Siapa nyana, gerakannya pemuda baju kuning itu bisa berputaran di tengah udara dan kedua tangannya kembali menyambar selendang kedua wanita muda baju merah itu yang sedang berterbangan. Ilmu mengentengi tubuh yang sangat menakjubkan itu sebentar saja lantas membuat gemper semua orang yang menyaksikan dan gerak kakinya. 16 wanita muda itu juga lantas tampaknya menjadi kalut. Inhyam saat itu berkata pula kepada kawannya. Di kolong langit ini, kecuali ilmu silat Cip Kim Sin Hoat, Hui Liyong Geo Se dan Tiongeng Capsa Se yang dulu pernah menjagoi dalam rimba persilatan, yang bisa menyerang lawannya dari tengah udara, hanya ilmu silat Lichong Cip Pian dari Ban Biao Chin Jin yang dapat melakukannya. Chow Heng, sekarang kau seharusnya sudah dapat lihat tegas pemuda itu adalah muridnya iblis Ban Biao Chin Jin atau bukan? Chow Ken Leong mengelah nafas. Baru saja ia hendak menjawab, ia melihat kedua wanita baju merah yang pertama mendadak menepuk tangan masing-masing, suara nyanyian lantas berhenti dan 16 wanita muda itu yang tadinya kelihatan sudah kalut gerakan kakinya, ketika suara nyanyian itu berhenti, mereka lantas mempencaran lagi. Di antara mereka ternyata ada beberapa yang tangannya sudah mendapatkan luka-luka ringan. In Hyam yang menyaksikan semua kejadian itu, sambil kerutkan alisnya saat itu lantas berkata pula sambil mengelah nafas. Selama 10 tahun terakhir ini Ban Biao Chin Jin entah telah bertambah berapa banyak kekuatannya. Sebab pemuda ini yang menjadi muridnya saja sudah mempunyai kepandayan yang tidak berada di bawah kepandayan gurunya sendiri pada masa jayanya, sehingga ilmu silat tarian dewa tidak berdaya menghadapi dirinya. Aih! Masa 10 tahun sebetulnya tidak pendek, hanya Tuh Hao Yan, sahabat kariku itu, entah kemana sekarang. Mengapa pergi tidak karuan jejaknya? Apakah dia sudah berhasil menciptakan ilmu silat yang lebih tinggi lagi? Orang tua gagah yang berhati jujur itu kembali mengenangkan sahabatnya yang sudah lama tidak kedengaran kabar ceritanya. Pada saat itu, di dalam pekarangan kembali terjadi pertempuran yang sengit. Dua wanita cantik baju merah itu dalam waktu sekejapan sudah melancarkan beberapa jurus serangannya dengan hebat. Tetapi si pemuda baju kuning dengan gerakan badannya yang gesit lincah, meskipun kelihatannya belum menggunakan seluruh kepandayannya, tetapi ia dapat melayani dengan tenang sekali. Dua wanita baju merah itu diam-diam merasa kaget, kepandayannya pemuda itu, ternyata di luar dugaan mereka. Dan apa yang membuat gelalisah mereka, ialah perlawanan anak muda itu meski nampaknya tenang-tenang saja, tapi sebetulnya ada sangat ganas. Semua tipu serangan yang terlatih baik oleh kedua saudara itu, ternyata telah dipecahkan demikian mudah oleh lawannya. Maka dalam hati mengerti, bahwa mereka masih belum mampu menandingi kepandayannya anak muda itu. Pemuda baju kuning itu tertawa bergelak-gelak, ia putar tubuhnya untuk menghidarkan serangan wanita yang di sebelah kirinya, tapi tahu-tahu sudah berada di samping wanita yang di sebelah kanannya. Dengan suara perlahan ia berkata padanya, Nona, ini apa perlunya? Kalau kalian terlalu letih, betul-betul membuat hatiku tidak enak. Wanita itu lantas menjawab sembari bersenyum, Terima kasih. Tapi kedua tangannya masih tetap menyerang, begitu juga kakinya tidak ketinggalan, sebentar saja sudah melancarkan tiga jurus serangannya. Kin Chen ketawa bergelak-gelak, badannya dengan gesit sudah mengagus keluar dari kalangan, tapi kedua lengan bajunya bergerak terus dan kedua wanita itu seolah-olah terdesak oleh sesuatu tenaga hebat yang tidak kelihatan. Kedua wanita itu saling mengawasi sejenak, tiba-tiba memutar tubuhnya sembari ketawa terkekeh-kekeh, tangan mereka nampak mendorong keluar dan badannya dengan berbareng lantas mundur ke sudut dinding. Semua orang pada dikejutkan oleh gerakan kedua wanita itu, siapanya nah wanita itu lantas ketawa sambil menutupi mulutnya, kemudian berseru. Kami sudah letih, tidak mau bertempur lagi kalau kau mau berkelahi, berkelahilah seorang diri. Saat itu ada beberapa puluh orang sedang menambah minyak pada api-api obor di sekitar pekarangan itu, sedang kedua wanita itu masih dengan senaknya membereskan rambut dan pakaiannya seolah-olah tidak pernah ada kejadian apa-apa. Dalam pekarangan yang luas itu, kini hanya tinggal si pemuda baju kuning seorang diri, matanya berputaran mengawasi keadaan sekitarnya seolah-olah kebingungan tidak tahu bagaimana harus berbuat terhadap sepasang wanita cantik yang binal itu. 16 wanita muda yang masing-masing membawa kotak emas itu masih tetap berdiri berbaris di depan undak-undakan. Sepasang wanita bersaudara itu lantas maju menghampiri Inhyam, dengan laku dan bahasanya yang sangat menghormat. Mereka berkata, Kami berdua saudara sebetulnya ada datang memberi selamat kepada Inhyoia, tidaknya namalah membuat repot kepada Loya. Sebetulnya kami masih ingin berdiam lagi sebentar, cuma kami merasa khawatir kalau nona kami nanti menantikan dengan hati gelisah. Maka sampai di sini dahulu, kami berdua hendak minta diri. Dengan tanpa menunggu jawaban Inhyam, mereka lantas memutar tubuhnya dan berlalu. Pemuda baju kuning itu sambil kerutkan alisnya coba memburu, tetapi sepasang wanita bersaudara itu lantas berkata padanya sambil ketawa. Kepandayanmu sangat tinggi, wajahmu juga tampan. Jangan lupa, sebelum tanggal 15 bulan 8 kau harus sudah ada di Gunung Tianbok San. Barangkali saja, mendadak mereka ketawa sambil menutup mulutnya. Kau nanti akan menjadi kawan hidup nona kami. Sepasang wanita bersaudara itu dengan sikap dan bahasanya yang menggiurkan, siapa saja yang menghadapinya pasti merasa ketarik, maka pemuda itu setelah mengawasi sejenak, mendadak ketawa bergelak-gelak. Baik, baik katanya. Aku nanti pasti datang. Cuma saja kalau nonamu juga sama ganasnya seperti nona berdua, barangkali akan membuat kuncupnya liku. Sepasang wanita itu ketawa sambil menekap mulutnya. Sehabis bicara, pemuda baju kuning itu mengawasi orang-orang yang ada di pekarangan, kemudian dengan secara tiba-tiba ia menggerakkan badannya dan seolah-olah burung kepinis sudah melayang keluar. Si bayangan setan Kiao Jian yang sejak tadi terus berdiri di undak-undakan depan ruangan tersebut, kini setelah melihat kedua wanita baju merah itu hendak berlalu, lalu turun menghampiri. Siapa kira mendadak matanya dibikin berkunang-kunang karena pipinya telah ditampar orang. Dalam kagetnya, ia hanya bisa melihat berkelebatnya bayangan kuning yang dibarengi dengan pekekan yang sudah keluar dari tembok pekarangan. Kiao Jian meskipun ilmu mengentengi tubuhnya sudah lama terkenal di kalangan Kang O, tetapi terpesona ketika ia dapat melihat bayangan orang tadi dalam sekejap sudah menghilang dari depan matanya. Untuk sesaat, lamanya ia hanya bisa berdiri kesima di dalam pekarangan. Wajahnya merah padam, akhirnya setelah mengelah napas panjang ia juga melesat melalui dinding pekarangan. In Tiong Tia coba memburu sambil berseru. Kiao Sam Ko, Kiao Sam Ko. Tanda petik. Tetapi Kiao Jian yang tampaknya sudah gusar benar-benar, dengan tidak menoleh lagi terus menghilang ke tempat gelap. Kiao Jian yang mempunyai banyak kawan di dunia Kang O, kali ini dihina demikian rupa, banyak kawan-kawannya yang turut merasa mendongkol terhadap perbuatan pemuda baju kuning itu. Sepasang wanita baju merah itu setelah saling pandang sejenak, lalu berjalan perlahan-lahan melalui pintu, sedangkan 16 wanita muda baju merah yang membawa kotak emas, seperti berbaris mengikuti di belakangnya. In Hia mengelah napas panjang, dengan tindakan lebar ia menyusul tetapi mereka sudah naik di atas keretanya yang mewah yang ditarik oleh 4 ekor kuda dan kemudian menghilang. In Hia melongo ketika melihat kereta mewah itu ditelan olen kegelapan. Dalam hatinya merasa sangat menyesal tidak mendapat keterangan apa-apa dari para tamunya yang cantik. Sembari menggendong tangan ia berjalan ke dalam pekarangan. Saat itu para tetamu yang ada di situ kelihatan tengah kasak kusuk, entah sedang membicarakan soal apa. Leng Ho Tai Sye dan Cho Ken Leong dengan berjalan berdampingan menghampiri padanya, agaknya hendak mengucapkan beberapa patah kata untuk menghibur tuan rumah, tetapi entah bagaimana harus memulainya. Sebab sekalipun bagaimana optimistisnya orang tua itu, di dalam hari ulang tahunnya, kalau menemukan kejadian-kejadian sedemikian rupa, sudah tentu akan merasa jengkel. In Tiong Tia setelah mengawasi sikap ayahnya, lalu berkata sambil ketawa. Arak dan barang hidangan meskipun sudah dingin, tetapi masih dapat dihangatkan. Cuon Tuan, silahkan masuk ke dalam ruangan lagi untuk minum sepuas-puasnya. Kini sudah dekat terang tanah, baik kita minum sampai pagi. Para tetamunya lantas pada masuk lagi ke dalam ruangan perjamuan. Setelah menyelahkan para tetamunya duduk lagi, In Hiam lalu berkata sambil mengeiah nafas. Ombak sungai Tiang Kang yang belakang telah mendorong yang depan. Orang-orang tingkatan muda sudah seharusnya menggantikan orang-orang tingkatan tua. Aih, Tai Heng, Chou Heng, kalian dan aku benar-benar sudah tua. Sudah tidak ada gunanya. Kalau melihat kepandainya beberapa anak muda tadi, dunia Kang Owo untuk dewasa ini barangkali akan menjadi dunia mereka. Leng Hotai Siai lalu menjawab sambil ketawa. Into aku, bukannya Siaofei tak kabur. Meskipun kita sama-sama usianya sudah lanjut, tercepi otot dan tulang kita masih belum tua betul. Jika benar-benar menemukan kejadian apa-apa, masih dapat kita melayani orang-orang dari tingkatan muda itu. Into aku, apa perlunya sudi memberikan kepada aku si orang Shikin yang rendah, biarlah kau mendewa-dewakan mereka? Chou Ken Leong juga berkata sambil mengelah nafas. Ucapan Tai Heng meskipun tidak salah, tetapi kepandainya pemuda baju kuning Shikin itu harus diakui langka. Aku yang sudah berkelana di dunia Kang Owo sekian lamanya juga belum pernah menemukan orang seperti dia gagahnya. Umpama kata tu Tai Hiap di masa jayanya, kepandainya mungkin juga berimbang dengan pemuda itu tadi. Bagi yang lain-lainnya, sudah tidak usah dikatakan lagi. Mendadak dari luar ada orang yang menimpali berkata dengan suara nyaring. Pemuda yang sangat jumawa tadi, meskipun kepandainya ilmu silatnya sangat tinggi, tetapi kalau mau dikata bahwa dia adalah orang kuat nomor satu dalam rimba persilatan dewasa ini, anggapan demikian menurut Xiaotid masih jauh sekali daripada kebenaran. In Hyam, Chio Ken Leong dan Leng Hotai Sye pada terkejut. Ketika mereka menengok, orang yang bicara itu ternyata ada seorang yang berbadan gemuk dengan perut gendut, sedang sepasang kakinya sangat pendek, sehingga kelihatannya seperti labu. In Hyam, Chio Ken Leong dan Leng Hotai Sye pada terkejut. In Hyam lantas berkata sambil bersenyum. Aku kira siapa? Kiranya adalah So Hyantid. Tapi Chio Ken Leong dan Leng Hotai Sye diam-diam merasa tidak senang atas kedatangannya si buntek itu, kiranya mereka juga kenal dengan orang tersebut, yang hanya ada salah satu Piao Tu, kepala pengantar barang, dari satu perusahaan Piao di daerah Kang Lam. Meski di dalam kalangan Kang Ou ada sedikit nama, tapi mengeluarkan perkataan demikian dihadapannya ketiga jago tua yang sudah kawakan, agaknya seperti kurang pantas. Orang pendek gemuk itu kembali berkata sambil ketawa terbahak-bahak, In Loya, tahukah kau bahwa di daerah Kang Lam baru-baru ini telah muncul seorang aneh? Kalau mau dibandingkan dengan pemuda Sye Kin tadi, sesungguhnya masih jauh sekali bedanya. So Si Peng, apakah sudah pernah melihat orang itu? Mengapa lohu belum pernah ketemu tanya Tseo Ken Leong dengan suara dingin? Aku yang rendah sudah pernah menyaksikan dengan matu kepala sendiri bagaimana berani berdusta dihadapannya para ciam poe sekaliannya berdiam sejenak, matanya yang sipit melirik ke wajahnya Tseo Ken Leong, lantas berkata pula sambil ketawa, kalau sekarang aku jelaskan, sesungguhnya sukar orang bisa percaya, tapi aku yang rendah benar-benar sudah bertemu dengan orang itu. Yang lainnya tak usah kita bicarakan dulu, hanya ilmunya mengentengi tubuh saja begitu bergerak dia sudah bisa melesat sejauh kira-kira lima tumba. In Loya, coba kau katakan, kepandaian mengentengi tubuh siapa yang ada sedemikian hebatnya? In Hyam diam-diam juga terkejut, maka lantas menanya. Kau sudah melihat wajahnya orang itu atau belum? Berapa usianya? Apakah dia ada seorang pertengahan umur yang kira-kira lima puluh tahunan usianya, berjenggot panjang, dedak tubuhnya tidak seberapa tinggi? Salah, salah, orang itu usianya masih belum tinggi, paling-paling juga baru dua puluh tahun, wajahnya cakep sekali bahkan-bahkan dandanannya juga baju. Panjang warna kuning, sama dengan pemuda Shikin tadi. Cuma badannya agak pendek dan gemukan sedikit, jawabnya So Si Peng. In Hyam ketika mendengar keterangan itu lantas mengelah napas panjang. Kalau begitu, orang itu sudah tentu bukan haoyan lautei adanya, katanya. Perlahan. Leng Hotai Siai lantas menanya sambil kerutkan alisnya. Apakah orang yang kau lihat itu ada memakai baju panjang berwarna kuning? So Si pengangguk-anggukan kepalanya. Kalau benar kau sudah lihat orang itu, tahukah kau siapa namanya? Apakah kau kenal padanya? Tanya Tseo Ken Leong. Hal ini Sia Otit sebenarnya tidak jelas. Dengan terus terang, Sia Otit hanya sekali saja melihat orang itu, juga tidak kenal padanya. Hanya pada satu hari ketika Sia Otit mengantar Piau dan lewat di bawah kaki gunung Yan Tang San, mendadak sahutnya So Si Peng. Tapi Tseo Ken Leong agaknya sudah tidak sabaran, ia lantas memotong dengan suaranya yang dingin. Kau tidak kenal dia, tidak usah banyak bicara lagi. Dengan tindakan lebar orang tua itu masuk ke dalam ruangan besar, sedang So Si pengelantas tekap mulutnya sendiri, tapi dalam hati diam-diam memaki, kau si tua bangka, apakah kau kira gagah sendiri? Ia juga mengikuti masuk ke dalam ruangan untuk mencari kursi yang kosong, kemudian dahar dan minum sepuas-puasnya. Malam sudah menjelang pagi, tapi obor dalam pekarangan juga sudah dipadamkan. Kotak-kotak emas yang berderet-deret di depan undak-undakan juga sudah dibenahi oleh orang-orangnya In Hiam. Para tetamu yang datang memberi selamat, meski kebanyakan ada orang-orang gagah dari sekitar daerah Buow, tapi ada juga yang datang dari tempat-tempat lainnya. Mereka setelah puas makan dan minum, satu persatu lantas meninggalkan gedung keluarga In itu dalam keadaan setengah sinting. Tapi dalam hatinya orang-orang gagah itu, hampir mempunyai satu pikiran, ialah, pada sebelumnya tanggal 15 bulan 8 dalam perhitungan penanggalan Imlek, harus sudah berada di Gunung Tianboksan. Sekalipun kepandainya sendiri tidak tinggi, tapi keramaian serupa itu, rasanya tidak dapat dilewatkan begitu saja. Dalam ruangan yang luas itu, kini kecuali beberapa pelayan yang bertugas membersihkan dan membereskan tempat tersebut, sudah tidak ada orang lainnya lagi. Tapi di dalam kamar yang indah di belakang gedung keluarga In itu, saat itu sudah diadakan perjamuan lagi. Meski semalam suntuk tidak tidur, tapi beberapa orang-orang tua yang duduk di sekitar meja perjamuan itu, sedikit pun tidak tertampak letih. In Tiong Tia dengan sikapnya yang hormat sekali duduk di tempat paling ujung, ia melayani kawan-kawan karipayahnya itu. Orang-orang tua yang berkumpul itu ada merupakan jago-jago tua dalam dunia kengow yang sudah kenamaan. Apa yang sedang mereka bicarakan tidak lain ialah mengenai pertandingan di atas Luitai di Gunung Tianboksan nanti serta coba menduga-duga siapakah orangnya di belakang layar yang memimpin pertandingan itu. Mereka semua sudah tahu bahwa soal ini pasti ada hubungannya dengan manusia aneh dalam rimba persilatan pada beberapa tahun berselang, ialah O.N. Jiyok. Tapi latar belakangnya urusan ini ada mengandung maksud apa? Mereka tidak mampu menebak. Tidak sampai satu bulan, di daerah Kang Lem dan Kang Pak, asal pernah injak dunia rimba persilatan, tidak ada seorang yang tidak tahu soal di Tianboksan itu. Di samping seorang gadis jelita yang cantik luar biasa, masih ada lagi kekayaan dunia yang berlimpah-limpah. Hampir setiap mulut orang-orang gagah pada membicarakan soal ini. Jalan raya di daerah Kang Lem yang biasanya memang ramai, telah dibikin ramai pula oleh kedatangannya orang-orang gagah rimba persilatan dari berbagai tempat yang menuju ke Provinsi Kang Sou. Rimba persilatan yang sudah lama nampak sepi tenang, oleh karena soal di Gunung Tianboksan, mendadak son tak menjadi ramai. Di antara orang-orang gagah yang memerlukan bikin perjalanan jauh untuk mengunjungi Gunung Tianboksan itu, sudah tentu hendak mengangkat nama plus mengeduk harta dengan mengondal kekuatan dan kepandayan ilmu silat masing-masing, ada juga yang cuma ketarik oleh kecantikan yaitu Nona dalam lukisan, tapi ada juga yang cuma ingin menyaksikan keramaian saja. Kala itu masih musim panas, tinggal sebulan lebih adalah harian Tiongqiu, atau tanggal 15 bulan 8 menurut perhitungan penanggalan Imlek. Semua rumah penginapan dalam kota atau dusun dekat Gunung Tianboksan, sudah penuh oleh para tetamu dari berbagai tempat. Begitu pula rumah makan, baik di waktu siang maupun malam, penuh dengan orang-orang yang pada menyoren golok atau pedang, pada makan atau minum dengan ramainya. Banyak orang-orang gagah yang hanya saling dengar nama besarnya saja, mereka telah bertemu dalam perjalanan itu, sehingga saling mengenal benar-benar. Tapi ada juga yang sudah lama mempunyai dendaman sakit hati atau permusuhan, saat itu digunakan untuk membalas dendam. Orang-orang itu terdiri dari pelbagai tingkat dan golongan, masing-masing mempunyai kepandayan tinggi dan kebanyakan sudah mempunyai kedudukan atau nama baik dalam daerah masing-masing, dan kini berkumpul dalam satu tempat, sudah tentu mudah timbul bentrokan. Hal serupa ini benar-benar menyibukan para petugas yang ditugaskan untuk pengamanan, sehingga tidak enak makan dan tidak enak tidur, mereka khawatir kalau-kalau dalam daerahnya akan terjadi peristiwa berdarah atau lainnya. Pada akhir bulan 7, jalanan daerah Kang Lem bertambah ramai, kota Leng An yang letaknya di bawah kaki Gunung Tianbok San, merupakan kota yang paling amai karena sudah dipenuhi oleh orang-orang gagah yang datang dari segala pelosok. Di dalam sebuah rumah makan, seorang laki-laki tinggi besar dengan kepalanya yang botak, nampak duduk minum bersama beberapa kawannya. Saat itu kedengaran suaranya yang nyaring, bukan aku toan logo hendak mengecilkan arti diriku sendiri, memang sahabat baju kuning yang mengacau dalam perjamuan dalam keluarganya intempo hari, sebetulnya ada mempunyai kepandaya ilmu silat yang berarti, sampai seorang gagah kenamaan seperti koanit cia, belum sampai tiga jurus sudah mengaku kalah. Yolau Tue, ilmu pedang gobie kiam hoat yang kau punyai, meski cukup hebat, tapi kalau mau dibandingkan dengan kepandayan dengan kepandayan orang, ah, masih selisih jauh sekali. Seorang laki-laki kurus yang duduk di dampingnya, nampaknya tidak ketarik oleh pembicaraan si botak itu, ia masih enak-enak minum araknya, kemudian menyahut sambil bersenyum. Toan Goko kalau sudah mengucapkan demikian, rasanya sudah tidak salah lagi. Tapi, Toan Goko, tahukah kau, kita tak usah bicarakan keadaan kota lainnya, hanya dalam kota lengan ini, jumlahnya orang-orang yang kuat, paling sedikit juga ada puluhan lebih. Pemimpin-pemimpin perkumpulan Angkin Hue dari Gunung Yantang dan Hue Itu Hue dari Gunung Tai Hang San, Kali ini pada datang sendiri. Sahabat Shikin yang kau katakan itu, meski kepalanya cukup keras, tapi kali ini kalau hendak menjatuhkan semua lawannya, barangkali tidak mungkin. Itu masih belum tentu. Yolau Tue, karena kau tidak turut hadir sendiri dalam perjamuan tempoh hari, maka tidak tahu keadaan sebenarnya. Kalau hari itu kau ada di sana, kau akan tahu sendiri, bahwa ucapkanku si orang Shik Toan bukan cuma obrolan kosong belaka. Karena suaranya itu ada begitu keras dan nyaring, hingga menarik banyak perhatian para tetamu lainnya. Tapi Toan Goko agaknya tidak mau ambil pusing, baru saja ia hendak tenggak araknya, matanya mendadak dapat lihat dua orang masuk ke rumah makan itu sambil berjalan berdampingan. Ketika Toan Goko menyaksikan siapa adanya, kedua orang itu arak yang baru masuk ke dalam tenggorokannya tiba-tiba keluar kembali dari hidungnya. Kedua orang itu begitu masuk ke rumah makan, semua tetamu yang sedang duduk minum lantas pada berbangkit mempersilahkan mereka duduk di tempatnya. Toan Goko keluarkan tangannya yang besar untuk memesu tarak yang membasai mulut dan hidungnya, kemudian lantas maju menghampiri seraya berseru. In Loya, kau si orang tua ternyata juga datang dengan cepat ia menyerahkan tempat duduknya. Kedua orang yang baru tiba itu, memang benar adalah In Hiam bersama anaknya, In Tiong Tia. Atas sambutan hangat dari para tetamu, ia jawab dengan senyuman sambil ulap-ulapkan tangannya, dan kemudian duduk di mejanya Toan Goko. Orang kurus yang duduk di sebelah Toan Goko ternyata masih tetap duduk dengan tidak bergerak, sehingga In Tiong Tia lantas berubah wajahnya, dengan suara menanya kepada Toan Goko. Siapakah saudara ini? Siaw Teh merasa masih asing sekali. Toan Goko setelah minta pelayan supaya menyediakan dua cawan arak lagi, lantas memperkenalkan sahabatnya si kurus kering itu kepada kedua tetamunya. Into aku, Marisha Oteh ajar kenal dengan satu sahabat yang namanya sudah terkenal, kemudian ia berkata kepada sahabatnya, Yola Oteh, tahukan kau, orang yang duduk di hadapanmu ini, adalah In Loya yang namanya sangat terkenal dalam merimba persilatan bersama anaknya, Into aku, kembali ia berkata kepada Intiong Tia, ini adalah Yola Oteh, ia adalah murid dari Ngo B.Y.P., Yocin dengan gelarnya Yoliet Kiam yang sudah sangat terkenal sebagai ahli pedang di daerah Sucuan. Ha, ha, sungguh tidak dinyana kalian berdua ternyata belum. Saling bertemu Muka, dan tidak nyana aku Tuan Logo bisa memperkenalkan kalian berdua di ini tempat. Ia agaknya merasa sangat bangga dapat memperkenalkan kedua jago pedang itu. In Hyam lalu berkata sambil bersenyum. Lohu sudah lama dengar namanya Ceng Po Siang Jin dari Ngo B.Y.P., yang kabarnya ada mempunyai seorang murid yang luar biasa, hari ini kita bertemu, ternyata ada benar, ini benar-benar Lohu merasa sangat gembira. Yul Chin sambil satu tangan memegang cawan arak, ia berbangkit dan membongkokkan badan memberi hormat kepada In Hyam mayah dan anak lalu menyahut sambil bersenyum. In Tiong tia diam-diam merasa tidak senang terhadap sikap sombong dari Yul Chin, namun tidak mengatakan apa-apa, ia hanya berpaling untuk memandang ke arah pintu. Kedatangannya In Hyam dan anaknya di kota Leng An itu, belum cukup satu jam, semua orang-orang gagah yang berada di dalam kota Leng An itu lantas sudah mengetahui, bahwa merjago tua yang sudah lama undurkan diri dari dunia Kang Owi ini, kini juga keluar lagi. Maka, semua orang ramai pada menduga-duga, bahwa dalam pertemuan di Gunung Tian Bok San kali ini entah dapat menarik berapa banyak perhatian dari jago-jago tua yang sudah lama mengasingkan diri dari dunia Kang Owi. Banyak di antara orang-orang gagah yang mempunyai perhubungan baik dengan In Hyam dan anaknya itu, lantas pada maju menggerumuni untuk menanyakan keselamatannya. Pemuda kurus yang mempunyai harapan menjadi ketua dari golongan Go B.Y.P. ketika menyaksikan kejadian demikian, lantas berlalu meninggalkan rumah makan itu. Setelah pemuda itu berlalu, In Tiong Tia berkata kepada Toan Logo sambil ketawa dingin. Toan Gow Ya, dari mana mempunyai sahabat begitu baik? Toan Logo meskipun merupakan salah satu orang gagah terkenal di daerah Kang Lem, tetapi saat itu tidak dapat menjawab pertanyaan In Tiong Tia, ia hanya ketawa-ketawa sambil menawarkan araknya. Karena di hadapan keluarga In, meskipun ia sebenarnya juga ada seorang yang sembong, tetapi terpaksa ia harus berlaku sopan. In Hyam kelihatan mengerutkan alisnya yang panjang, lalu menegur anaknya dengan suara perlahan. Tiong Tia, kemana kesabaranmu? Karena sebagai seorang orang tua yang sudah banyak makan asam garam penghidupan, ia sudah mengetahui bahwa di dalam kota Leng An ini sekarang ini sudah banyak berkumpul orang-orang yang berkepandaian tinggi, sehingga jika tidak berhati-hati dalam perkataannya sedikit saja, bisa menimbulkan huru-hara yang tidak diingini. Siapa tahu, meskipun sudah berlaku begitu sangat hati-hatinya, nama baiknya In Tiong Tia yang sudah dipupuk sekian tahun lamanya hampir saja ternoda di dalam kota yang kecil itu. In Tiong Tia setelah mendapat teguran ayahnya, lantas menundukan kepalanya. In Hyam kelihatannya repot melayani semua kawan-kawan dan sahabat-sahabatnya yang datang tidak habis-habisnya. Pada saat itu, di luar tiba-tiba terdengar suara gaduh yang amat riuh yang diseling oleh suara terompet yang sangat aneh. Wajah To'an Logo berubah seketika, mendadak ia berbangkit sembari berkata, Angkin Hwee In Tiong Tia juga lantas berkata sambil kerutkan alisnya. Angkin Hwee dari Gunung Niantang? Mengapa juga berkunjung ke kota lengan ini? Apakah tiga jago dari Angkin Hwee itu saat ini juga berada di kota ini? Di antara suara terompet yang aneh itu tiba-tiba terdengar suara jeritan yang keluar saling susul. Yang mengherankan, ialah suara jeritan itu timbulnya dari berbagai penjuru, bahkan seolah-olah saling susul. Ada yang terdengar dari jarak yang agak jauh, ada pula yang dari agak dekat. Kalau dalam rumah makan tadi ramai dengan suara ketawa dan orang beromong-omong, sekarang mendadak menjadi sirap sepi. Di luar yang masih ramai dengan suara orang berjalan, saat itu kebanyakan pada berhenti untuk mendengarkan. Tidak antara lama, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda. Jalanan yang ramai dengan orang berjalan kaki saat itu tampaknya sangat panik. Semua orang yang berjalan kaki pada lari serabutan untuk menyingkirkan diri. Di atas jalan raya, saat itu ada serombongan kuda yang tinggi besar tengah lari laksana terbang. Di antara mengepulnya di butanah, samar-samar kelihatan penunggang kudanya pada memakai selendang merah di badannya, tetapi tampaknya tidak duduk tegak di atas kudanya. Inti Yong Tia lalu berbangkit, ia keluar sampai di ambang pintu, saat itu wajahnya lantas berubah. Kiranya di atas jalan raya yang lurus memanjang itu, kini telah penuh darah merah yang berceceran. Darah itu di bawah sinarnya penerangan lampu yang terdapat di kedua sisi, tampaknya sangat menyeramkan. Inti Yong Tia lantas berpaling dan berkata kepada ayahnya. Ayah, ayah tunggu sebentar di sini. Aku hendak keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Ia lalu berjalan mengikuti bekas darah berceceran, tampaknya darah itu makin jauh makin sedikit. V.I. Di dalam kota lengan, pada saat itu keadaannya sangat panik. Suara terompet yang sangat aneh itu meski sudah sirap, suara jeritan manusia kadang-kadang masih terdengar. Inti Yong Tia diliputi oleh perasaan heran dan curiga, dengan tergesa-gesa berjalan keluar ke jalanan yang lurus itu. Di jalanan perapatan, terdapat tiga laki-laki berpakaian hitam, dan ikat kepala merah, dengan badan berlumuran darah sedang merangkak di tanah. Dua ekor koda tunggangan bagus komplit dengan pelanannya, berdiri di tengah jalan sambil berbengar. Orang-orang yang tadinya berjalan di jalanan itu, kini pada berdiri di pinggir jalan dalam keadaan ketakutan. Sebagai seorang Kang Ong kenamaan, Inti Yong Tia sudah biasa menghadapi darah, tapi kini ketika menyaksikan keadaan demikian, dalam hatinya Toh masih merasa bergidik. Dengan cepat ia menghampiri orang baju hitam yang terluka, ia jongkok dan menanya. Apa sebetulnya yang telah terjadi? Dan kalian bagaimana bisa terluka? Laki-laki baju hitam yang wajahnya berlumuran darah itu membuka matanya, sambil merintih ia menjawab. Sungguh kejam, sungguh kejam, aku, belum menjawab habis, badannya lantas sudah kaku, kedua matanya mengeluarkan darah. Inti Yong Tia berdiri lagi sambil kertek gigi, kembali ia menghampiri kedua laki-laki yang lainnya, ternyata kedua laki-laki itu juga sudah putus jiwanya. Ia mengelah napas panjang, matanya mengawasi bekas darah yang berceceran di jalanan, hatinya merasa sangat gusar. Perkumpulan Angkin Hwe atau Selendang Merah, yang biasanya malang melintang di Ciat Kang Timur, meski banyak melakukan perbuatan yang melanggar keadilan, tapi kini telah mengalami nasib demikian, sesungguhnya juga sangat mengenaskan. Saat itu, orang-orang yang berkerumun mulai banyak jumlahnya, tapi mereka masih berdiri jauh-jauh, tidak berani menginjak tanda darah di jalanan. Inti Yong Tia yang berdiri di tengah jalan masih dalam keadaan kesima, telinganya mendadak dengar suara kuda berbengar. Ia merasa tertarik, dengan cepat ia lompat ke samping kuda itu, kemudian naik di atas punggungnya dan dilarikan. Orang banyak itu kembali lari serabutan, sedang Inti Yong Tia yang sudah berada di atas kuda, membiarkan dirinya dibawa kabur oleh kuda itu. Kuda itu kabur dengan pesat, sebentar saja sudah melalui beberapa jalanan. Tanda darah terdapat di sepanjang jalan tidak putusnya. Mendadak terdengar pula suara jeritan, tapi kali ini datangnya dari satu tempat. Di bawah lampu jalanan, orang-orang yang berjalan nampak pucat wajahnya, seolah-olah menghadapi keadaan gempa bumi. Tapi mereka tidak tahu dari mana suara jeritan itu. Inti Yong Tia hentikan kudanya, ia mengamat-amati dari mana datangnya suara itu, kemudian kaburkan lagi kudanya. Meski ia tahu bahwa di depan ada tempat berbahaya, tapi telinganya yang mendengar suara jeritan yang sangat mengerihkan dan darah berceceran di sepanjang jalan itu, biar bagaimana sudah tidak dapat mengendalikan perasannya sebagai seorang pendekar yang suka membela keadilan. Sekalipun di depan ada goa macan atau sarang naga, ia juga akan terjang juga. Apa yang membuat ia heran? Ialah Angkin Hwee yang menjagoi di satu daerah, kecuali tiga jagonya dari Angkin Hwee, masih ada Tan Chu dan Hyo Chu dari perkumpulan tersebut. Semuanya merupakan orang-orang kuat. Mengapa malam ini telah mengalami kekalahan demikian hebatnya? Kalau benar demikian halnya, musuh itu tentunya luar biasa kuatnya dan siapakah musuhnya itu? Kudanya terus dilarikan, setelah melalui jalanan ramai, perlahan-lahan jalanan lebih sepi dan akhirnya akan menuju keluar kota arahnya. Tangannya Inti Yong Tia yang memegang les kuda, saat itu sudah agak tergetar. Sebagai seorang kengowulung yang sudah banyak mengalami pertempuran hebat dan entah sudah berapa kali bercanda dengan maut, tetapi selamanya belum pernah begitu tegang seperti keadaannya pada malam itu. Pada suatu tikungan, mendadak kelihatan melesat satu bayangan orang, kudanya Inti Yong Tia lantas berbenger, kepalanya mendongkak ke atas, kaki depannya kelihatan berdiri. Inti Yong Tia cepat-cepat mengempit terat-terat perut kuda itu dengan kedua kakinya. Di bawahnya sinar bintang-bintang di langit, Inti Yong Tia yang saat itu sedang mendekam di atas kuda tunggangannya, matanya dapat menyaksikan bahwa di depan kuda itu ada seseorang yang sedang berdiri. Rambutnya kusut, begitu pula pakaiannya. Sedangkan di tangannya terdapat sebilah pedang panjang yang berkilauan. Meskipun tidak dapat dilihat wajah orang itu dengan tegas, tetapi dari sinarnya bintang-bintang yang samar-samar dapat terlihat bahwa wajah orang itu pucat pasi, tampaknya sedang dalam ketakutan, seperti seorang yang habis mengalami kekagetan hebat. Kuda tunggangan Inti Yong Tia itu terang adalah seekor kuda tunggangan yang sudah terlatih baik. Barusan telah berbenger karena dikagetkan oleh munculnya bayangan orang secara mendadak, tetapi kini tampaknya sudah tenang kembali. Inti Yong Tia yang sedang duduk di atas kudanya, mencoba mengamat-amati keadaan orang itu. Lama barulah ia dapat mengenali bahwa di depannya itu adalah Yo Chin, muridnya Go B.Y.P. yang sangat jumawa tingkah lakunya. Ketika kedua metu berbentrokan, Yo Chin lantas memasukkan pedangnya ke dalam serangkanya, kemudian berkata dengan suara dingin. Intai hiap larikan kuda begitu pesat? Apakah juga karena suara jeritan tadi? Benar jawab Inti Yong Tia. Melihat sikap orang Shio itu, Inti Yong Tia lantas mengetahui bahwa orang ini tentunya datang dari tempat yang akan dituju olehnya sendiri. Sebetulnya ia bermaksud hendak meminta sedikit keterangan, tetapi ia merasa sungkan terhadap orang yang sombong itu, maka perkataan yang sudah akan dikeluarkan dari mulutnya lantas ditarik kembali. Kedua matanya Yo Chin saat itu kelihatan bersinar, tetapi dengan cepat sudah kembali seperti biasa lagi. Ia perlihatkan ketawanya yang dingin, kemudian berkata pula, Intai hiap ingin pergi ke sana? Bagus sekali, setelah berkata begitu, ia lantas menggerakkan kakinya dan menghilang ke tempat gelap. Diam-diam Inti Yong Tia mengelah nafas, hatinya berpikir, orang ini meskipun jumawa, tetapi sesungguhnya mempunyai kepandayan yang tinggi. Pantas kalau ia mendapat nama di daerah sucuan tengah. Tetapi melihat sikapnya tadi, kelihatannya begitu ketakuan. Apa yang telah terjadi di depan sana sehingga membuat dia ketakutan begitu rupa. Ia berpikir sekian lamanya, akhirnya dengan mendadak ia ke perapantat kudanya, sehingga binatang itu kabur lagi. Sebentar kemudian, kuda itu sudah mulai keluar kota. Inti Yong Tia memasang matanya benar-benar. Tidak jauh, di suatu sudut di sebelah timur laut, mendadak kelihatan api berkobar hebat, sampai langit kelihatan merah. Ia terus melarikan kudanya sampai ke dekat tempat tersebut, mendadak menghentikan kudanya lalu lompat turun dan dengan gesit lari menuju tempat kebakaran tersebut. Di antara berkobarnya api, kelihatan banyak bayangan hitam, suara jeritan terdengar tiada putus-putusnya. Tiba-tiba tampak melesat tiga bayangan orang keluar dari lautan api. Orang-orang itu mempunyai ilmu mengentengi tubuh yang sangat mengagumkan. Ketika melesat tinggi kira-kira tiga tumbak, lalu bedannya berputar sebentar di tengah udara, kemudian menghilang. Inti Yong Tia lalu menggulung lengan bajunya, ujung baju panjangnya diikatkan ke pinggangnya. Dari pinggangnya ia mengeluarkan sebilah pedang tajam yang panjangnya kira-kira tiga kaki. Pedang itu adalah pedang Leong Bun Kiam yang telah membuat namanya terkenal di dalam dunia Kang Ou, juga merupakan satu pedang pusaka turun-temurun dari keluarga Indi Daerah Bu Ou. Setelah pedang itu sudah berada di tangannya, Inti Yong Tia terbangun semangatnya, dengan cepat ia bergerak maju pula. Dilihatnya di samping tanah lapang yang luas ada berdiri sebuah gedung yang tinggi besar, tetapi saat itu sudah terbakar seluruhnya. Seorang laki-laki yang badannya sudah penuh dengan percikan api, sambil menjerit-jerit keluar dari gumpalan api. Dengan kedua tangan menekap mukanya, laki-laki itu berguling di tanah, tetapi masih belum berhasil memandamkan api yang membakar bajunya. Inti Yong Tia dengan cepat menghampiri, tampaknya orang itu gerakannya semakin lemah dan akhirnya mendekam di tanah untuk tidak bergerak lagi. V. Api makin lama makin hebat berkobarnya, tetapi tidak lagi kedengaran suara jeritan, yang kelihatan hanya bangke manusia yang malang melintang di antara tumpukan puing dan api. Kadang-kadang terdengar juga suara rintihan tetapi suara itu lemah sekali. Mendadak terdengar suara gemuruh, tiang pengelari gedung itu sudah rubuh dan akhirnya disusul oleh ambruknya sebuah gedung yang tinggi itu. Tetapi Inti Yong Tia yang sedang berdiri di tengah-tengah tumpukan bangkai, seolah-olah tidak mendengar suara gemuruh itu, sebab pada saat mana ia sedang dalam keadaan kesima melihat keadaan yang terbentang di depan matanya demikian mengerikan. Api tampak berkobar semakin hebat. Panasnya meliputi tempat sekitarnya sejauh setumbak lebih, tetapi Inti Yong Tia saat itu kaki dan tangannya merasakan dingin. Dengan tindakan perlahan ia menghampiri seorang laki-laki yang masih merintih, punda orang itu digoyang-goyang periahan, ternyata badannya sudah hampir seluruhnya hangus terbakar, luka di dadanya masih mengalirkan darah. Baru saja badannya dibimbing oleh Inti Yong Tia, ia lantas menjerit lagi dan membuka matanya yang sudah berlumuran darah. Tampaknya, ia hendak mengatakan apa-apa, tetapi akhirnya tidak kesampaian maksud hatinya, kepalanya lantas terklok. Lama sekali Inti Yong Tia mengawasi orang itu, kembali ia keluarkan suara alahan napas panjang. Karena orang yang kini berada di tangannya itu adalah Teng To Aya yang dulu namanya sangat terkenal di kalangan Kang Ong sebagai salah satu dari tiga jago Angkin Hwe. Kira-kira pada tiga bulan berselang, dengan metu kepala sendiri ia pernah melihat orang si Teng dengan pecut di tangan dan menunggang kuda bagus berlari-larian di atas jalan raya di daerah Kang Lem. Tetapi sekarang, perubahan dunia sesungguhnya ada sangat hebat. Tiga jago dari Angkin Hwe meskipun dalam dunia Kang Ong merupakan orang-orang yang kejam, tapi biar bagaimana juga mereka itu ada manusia. Inti Yong Tia yang menyaksikan keadaan kematiannya demikian rupa, juga merasa sedih. Setelah mengelah napas panjang, ia lantas berkata dengan perlahan. Saudara Teng, apakah kau masih kenal si Ote E? Barusan, siapakah yang melakukan perbuatan jahat ini? Orang si Teng itu kembali membuka matanya, mulutnya bergerak-gerak, tapi tidak tahu apa yang akan diucapkan. Apakah perbuatan Hwe itu Hwe E tanya Inti Yong Tia? Orang si Teng itu dengan lemah gelengkan kepalanya. Apakah Ohbie Pang? Oh apakah Tai Oh Sacaplak Cie? Atau perkumpulan Tian Im Kau yang ada bermusuhan dengan kau tapi jawabannya selalu gelengan kepala. Inti Yong Tia sangat heran. Siapakah yang melakukan perbuatan kejam ini demikian diam-diam ia menanya kepada diri sendiri. Orang si Teng itu nampaknya sangat masgul, agaknya merasa penasaran sampai di dekat ajalnya ia masih belum dapat mengatakan siapa musuhnya. Setelah sekian lama bergulat dengan maut, akhirnya ia menarik napasnya yang penghabisan. Inti Yong Tia kembali mengelah napas ya letaknya dengan perlahan jenazahnya jago dari Angkin Hwe E itu. Apa yang mengherankan, saat itu malah matanya terbuka dan memandang ke suatu jurusan, agaknya pada saat terakhir, kembali ia menemukan apa-apa, cuma ia sudah tidak mampu mengucapkan lagi. Inti Yong Tia agaknya ketarik oleh perubahan sikap orang si Teng itu, ia lalu memutar tubuhnya, matanya dengan cepat mengawasi ke arah kemana si orang si Teng itu memandang. Di antara desiran angin lembut, sebutir biji yang kecil nampak menggelinding di tanah dengan perlahan. Di antara berkobarnya api, biji itu menunjukkan warnanya yang merah semringah. Dengan cepat ia lantas bergerak menuju ke tempat yang terdapat biji merah itu, siapanya na di depannya mendadak menampak berkelebatnya bayangan orang. Gerakannya bayangan itu ternyata lebih cepat setengah tindak daripadanya. Bayangan orang yang muncul secara mendadak itu telah mengejutkan Inti Yong Tia. Ia buru-buru tahan gerak kakinya yang laju, nyatanya segera dapat lihat dua perempuan cantik baju merah yang tempoh hari pernah datang memberi selamat kepada hari ulang tahun alihnya. Dan pada saat itu telah berdiri di hadapannya sambil unjukkan ketawanya yang manis. Sedang. Di tangannya perempuan yang berdiri di sebiah kiri, ada memegang dua butir biji merah tadi. Dua perempuan cantik itu setelah bersenyum mengawasi Inti Yong Tia sejenak, lalu memberi hormat sembari membungkukan badan, kemudian berkata sambil ketawa. Aku kira siapa? Ternyata adalah Insya Oh Hiap. Kenapa kau juga datang? Kau lihat, biji ini bagus sekali, apakah ini ada kepunyaanmu? Bolehkah diberikan kepada kami berdua? Inti Yong Tia meski pada saat itu hatinya masih diliputi oleh berbagai keheranan dan kesangsian, Tapi biar bagaimana ia ada seorang yang sudah banyak pengalaman dalam dunia Kang Ong, maka setelah berubah wajahnya sebentar, lantas bisa tenang lagi. Berapa hari tidak ketemu, nona-nona malam ini kelihatannya bertambah cantik. Di tempat berdarah seperti ini, mengapa nona-nona juga mempunyai kegembiraan untuk mengunjungi demikian? Ia balas menanya sambil hormat. Dua nona itu ketawa cekikikan, satu yang berdiri di sebelah kiri telah menyimpan dua butir biji merah itu ke dalam sakunya. Inti Yong Tia kerutkan alisnya, tapi perempuan itu lantas berkata sambil ketawa manis. Insya Oh Hiap, kau tidak menjawab hal biji merah ini ada kepunyaanmu, sekarang kami akan ambil. Perempuan yang berdiri di sisinya, sambil menowel pipinya sendiri lantas berkata sambil ketawa. Insya Oh Hiap, kau lihat budak ini tebal tidak mukanya? Sembarangan mengambil barang di tanah lantas dianggap kepunyaannya sendiri. Perempuan di kirinya itu lantas menjawab sambil menyongkan mulutnya, dan kau sendiri? Barusan bukankah kau berebutan dengan aku? Dan, sekarang setelah bisa mendapatkan, kau lantas mati merah. Insya Oh Hiap, ku beritahukan padamu, di dalam kolong langit ini, adalah dia yang kulit mukanya paling tebal. Inti Yong Tia lalu berkata dengan perlahan-lahan. Biji ini meski bukan kepunyaanku, tapi, mendadak hatinya berubah, perkataan yang sudah akan keluar dari mulutnya lantas ditelan lagi, dan meneruskan, sudah tentu menjadi kepunyaan kalian berdua. Terima kasih padamu, berkata perempuan yang berdiri di kiri itu sambil bersenyum. Tapi mendadak berubah wajahnya, matanya mengawasi ke satu tempat. Perempuan yang satunya ketika menyaksikan keadaan kawannya, wajahnya juga lantas berubah. Sedang Inti Yong Tia yang lantas balikan badannya, ketika matanya mendapat lihat, juga terperanjat, hampir-hampir ia tidak percaya kepada penglihatannya sendiri. Dari dalam gedung yang apinya masih berkobar-kobar itu, telah muncul dirinya satu orang muda cakap yang berpakaian dan berkopiah kuning tua mengkilat. Dan apa yang mengherankan, ialah pakaian pemuda itu rupanya mempunyai daya anti-api. Dengan tindakan perlahan dan gayanya yang sangat menarik pemuda itu berjalan menghampiri mereka. Kedua biji matanya yang tajam tampak menatap sejenak ke arah wajahnya dua perempuan baju merah itu, kemudian mengawasi pedang liongbun kiam yang berada di tangannya Inti Yong Tia. Kedua perempuan baju merah itu saling pandang sejenak, lalu pada ketawa dan kemudian berkata kepada Inti Yong Tia. Insyaohiap, kami hendak pergi. Dua hari kemudian kalau kami turun gunung lagi nanti akan mengunjungi Inloya. Tolongkah sampaikan hormat kami berdua kepada Inloya. Dua pasang metu yang jeli dan tajam menyapu berbareng ke arah pemuda berbaju kuning tadi, kemudian lantas berlalu. Pemuda baju kuning tua itu bersenyum, matanya mengawasi berlalunya kedua wanita itu dengan perasaan kagum. Seolah-olah memuji ilmu mengentengi tubuhnya kedua wanita yang mahir sekali, tetapi seolah-olah juga memuji kecerdikan mereka berdua. Kemudian ia membalikan badannya dan memberi hormat kepada Inti Yong Tia Seraya berkata, Aku yang rendah agak berlaku lancang. Bolehkah kiranya aku menanya, apakah saudara ini bukannya Inti Hiap, saudara Inti Yong Tia? Inti Yong Tia agak tercengang, barusan ia melihat pemuda itu keluar dari gumpalan api, dan setelah berada di depannya lantas bisa menyebutkan namanya. Karena perasaan aneh dan keheran-heranannya, maka untuk sesaat lamanya ia hanya berdiri melongo tidak menjawab pertanyaan pemuda baju kuning itu. Pemuda itu berkata pula sambil bersenyum. Siaw Teh untuk pertama kali turun di dunia Kang Ou? Terhadap diajaknya para pendekar rimba persilatan meskipun sangat asing, tetapi pedang di tangan Inti Hiap yang lebih pendek enam dim daripada pedang-pedang biasa yang ketajamannya seratus kali lipat daripada pedang biasa itu. Sudah pernah Siaw Teh dengar dari keterangan ayah adalah dan suhu bahwa pedang itu adalah liong bun kiam, maka ketika melihat pedang ini, Siaw Teh lantas berani menduga bahwa saudara tentunya adalah Inti Hiap. Inti Hong Tia diam-diam lantas berpikir, kiranya ia mengenali aku dari pedangku ini. Dengan matanya yang tajam Inti Hong Tia mengawasi pemuda itu dari atas sampai ke bawah. Pemuda itu bukan saja cakap wajahnya, tetapi juga sopan santun bahasanya, maka kesannya terhadap anak muda ini juga sangat baik. Dalam hatinya lantas berpikir pula, meskipun kepandayan anak muda ini masih belum ku ketahui sampai di mana tingginya, tetapi sikapnya yang barusan muncul dari gumpalan api, terang ia mempunyai kepandayan luar biasa. Tetapi ia sedikit pun tidak memperlihatkan kejumawaannya. Aih! Banyak orang-orang yang baru muncul yang berkepandayan sangat tinggi, tetapi yang mempunyai sikap sopan santun seperti pemuda ini, rasanya sedikit sekali jumlahnya. Pikiran ini berputaran dalam otak Inti Hong Tia, maka sekian lamanya ia masih belum menjawab pertanyaan orang. Ketika melihat pemuda itu memandang padanya sambil bersenyum, ia cepat-cepat menjawab seraya ketawa. Aku yang rendah memang benar Inti Hong Tia. Entah saudara ini ada orang siapa dan siapakah suhu saudara, setelah berkata demikian, ia lalu menyimpan kembali pedangnya. Pemuda itu mendadak mengelah napas panjang, ia berkata dengan perlahan. Into aku, apakah kau sudah tidak ingat lagi dirinya Tu Tiang Heng yang pada, sepuluh tahun bersiang telah merengek-rengek di hadapanmu minta kau memberi pelajaran ilmu pedang keluarga N. Hati Inti Hong Tia hampir lompat keluar karena kaget. Ia lompat mundur dua tindak, kemudian maju lagi dan menggenggam rat-rat kedua tangan pemuda itu sembari berkata. Kiranya kau adalah adik Tiang Heng. Sudah sepuluh tahun lamanya kita tidak bertemu, engkomu ini selalu memikiri dirimu, adik Tiang Heng, mengapa kau juga datang kemari? Selama sepuluh tahun ini, kemana saja kau pergi? Apakah paman ada baik? Ayah! Larinya seng waktu pesat sekali. Adik Tiang Heng, kau sekarang sudah merupakan satu pemuda gagah serta mempunyai kepandayan luar biasa, tetapi engkomu sebaliknya sudah tua. Suaranya itu diucapkan begitu terharu, namun bersemangat, sebab ia tahu bahwa pemuda yang berdiri di hadapannya itu adalah anaknya seorang pendekar kenamaan, yang merupakan seorang yang paling dijunjung tinggi oleh ayahnya. Dalam kegirangannya, ia terus memandang wajahnya Tu Tiang Heng, siapanya na di wajahnya pemuda itu tiba-tiba menunjukkan kedukaan dan kedua tangannya yang tergenggam juga agak gemetaran. Suatu firasat tidak baik terlintas dalam otaknya Entiong Tia, maka ia lantas menanya. Adik Tiang Heng, kau kenapa? Apakah? Apakah aman? Di kedua mati Tu Tiang Heng seketika itu lantas mengembeng air, atas pertanyaan Entiong Tia ia hanya menganggukan kepala sebagai jawabannya, sedangkan air matanya sudah mulai membasai kedua pipinya dan mengalir turun ke pakaiannya. Apa benar tanya Entiong Tia kaget? Tu Tiang Heng membiarkan air matanya mengalir turun, peristiwa yang mengenaskan di gunung Oeyesan pada 10 tahun berselang kembali terbayang di depan matanya, sehingga air matanya mengalir semakin deras. Selama 10 tahun belakangan ini penderitaan batin yang hebat dan latihan jasmani yang keras telah membuat ia dari orang biasa menjadi seorang luar biasa. Ia percaya bahwa perasaannya sendiri cukup kuat dan cukup teguh menerima segala penderitaan, tetapi pada saat itu, dihadapannya satu sahabat Iyama karena mengenangkan peristiwa yang lampau yang mendukakan dan perasaan dendam yang sangat hebat membuat ia tidak mampu lagi mengendalikan perasaan pilunya. Setelah sekian lama ia menangis tanpa bersuara, barulah ia menjawab dengan suara terputus-putus. To'ako, ayah dan ibu pada 10 tahun berselang telah binasa. Di gunung Oeyesan di tangannya seorang jahat. Jawaban yang sederhana dan singkat itu telah keluar dari mulutnya, setelah ia keraskan hatinya sebisa-bisa. Di pihaknya Intiong Tia yang mendengar jawaban itu, seolah-olah disambar geledek seketika itu matu dan pikirannya dirasakan gelap, sehingga hanya bisa berdiri menjublek seperti patung saja. Tetapi ia tidak percaya bahwa itu memang benar adalah satu kenyataan. Justru inilah yang merupakan satu hal yang sangat mengenaskan. Kedua orang itu berdiri berhadapan sekian lamanya. Tootiyangheng merasakan suatu perasaan yang hangat keluar dari tangan sahabat lamanya ini dan perasaan itu tidak dapat dilukiskan oleh perkataan apapun juga. Akhirnya Tootiyangheng dengan menahan rasa dukanya, berkata perlahan, Toako, ajaklah aku untuk menemui Lopek. Intiong Tia seperti baru tersadar. Perlahan-lahan ia membalikan badannya, berjalan keluar dari tempat yang seperti neraka itu. Pada saat mana ia agaknya sudah lupa apa yang telah terjadi barusan, sebab seluruh perhatian dan perasaannya kini ditujukan kepada dirinya Tootiyangheng. Keduanya berjalan dengan tidak mengeluarkan perkataan apa-apa. Masing-masing merasa bahwa tangan yang digenggam oleh kawannya terasa amat dingin seperti es. Tiba-tiba Intiong Tia menghentikan tindakan kakinya dan berkata, Adik Tiangheng, tunggu sebentar. Setelah nanti kau bertemu dengan ayah aku minta kau jangan sampaikan berita jelek tentang paman dan bibi kepada ayah. Ayah usianya sudah lanjut, barangkali ia tidak akan tahan menerima kabar yang begitu hebat. Tootiyangheng mengerti maksudnya sahabat itu, maka lantas mengangguk. Dulu ia meski masih kanak-kanak, tapi tahu akrabnya persahabatan antara ayahnya dengan Inhyam. Bagaimana kecintaan Inhyam kepada ayahnya, meski banyak di antara orang-orang rimba persilatan yang mencinta dan menjunjung tinggi keperibadian ayahnya, namun perasaan itu tidak begitu tebalnya seperti Inhyam. Sejak peristiwa di bawah gunung Oensan sehingga sekarang, Tiangheng terhadap kematian ayahnya, kecuali kesedihan dan kedukaan yang tidak terhingga, masih tersembunyi semacam perasaan bangga atas keagungan jiwa ayahnya. Sebab ia tahu benar, bahwa ayahnya ada seorang yang ada harganya untuk dibuat bangga. Cuma sayang keagungan dan kebesaran itu diganjar oleh kematian yang mengenaskan dan penuh rasa penasaran. Mengapa begitu? Mengapa? Pertanyaan seperti itu sering timbul di dalam hati kecilnya, ia diam-diam tidak habis mengerti, mengapa Tuhan berlaku tidak adil terhadap umatnya yang baik hati. I.X. Dua orang itu berjalan semakin lama semakin cepat, dan akhirnya pada mengeluarkan ilmunya lari pesat. Intyong tia diam-diam berpikir, entah bagaimana ilmunya lari pesat adik Tiangheng ini? Mendadak ia mengeluarkan ilmunya yang dinamakan capung menotol di atas air sebentar saja sudah melesat sejauh delapan tumba. Tapi ketika ia menengok, Tiangheng ternyata masih berada di belakangnya, nampaknya ia gerakan badannya tanpa bersuara, hingga Intyong tia diam-diam bingung dan memuji kepandainya pemuda itu. Keadaannya kota Leng'an malam itu nampak sunyi sekali, semua toko sudah tutup pintu, orang-orang dalam kota masih tidak diaduk perasaannya terhadap peristiwa barusan. Sedang para petugas yang menjaga keamanan dan menjaga kebersihan kota, nampaknya sangat repot membersihkan tanda darah di atas jalanan besar dan menyingkirkan mayat-mayat manusia yang menggelepak di sana-sini. Apa yang dikhawatirkan oleh mereka ternyata telah terbukti, bahkan kenyataannya ada lebih hebat. Intyong tia dan Tu Tiangheng perlahan-lahan kendorkan jalannya. Intyong tia meski tidak kenal betul keadaan jalanan di kota Leng'an, tapi dengan mengandal pada pengalaman dan ingatannya, dengan cepat sudah menemukan rumah penginapan yang ditumpangi. Pada saat itu meski rumah penginapan tersebut masih terang keadaannya tapi pintunya sudah ditutup rapat-rapat. Intyong tia lantas menarik tangannya Tu Tiangheng, setelah melalui jalanan yang tadi ada penuh darah, tapi kini dibersihkan, lalu mengetuk pintunya rumah penginapan dengan perlahan. Dari dalam lantas terdengar suara orang tua yang menegur, apa Tiong tia di luar? Pintu terbuka, penerangan lampu menyoroti matanya, sehingga Intyong tia tidak dapat melihat tegas siapa orangnya yang membuka pintu. Tapi sepasang tangan yang menyekal kedua bahunya, ia kenal betul. Dari sepasang tangan itu membuat ia kenal betul bagaimana perhatian seorang bapak terhadap anaknya. Tiong tia, apakah kau ada melihat kejadian apa-apa? Mengapa kau pergi begitu lama? Demikian suaranya Inhyam. Sesaat itu, Pintu Tiong tia seolah-olah kembali pada masa kanak-kanaknya yang penuh bahagia. Kecintaan dan perhatian seorang ayah terhadap anaknya, sudah sekian lama ia tidak merasakan lagi, dan sekarang ia baru tahu apa sebabnya. Itu bukan karena seng ayah sudah tidak mengopeng lagi padanya, hanya tidak ada sebab yang dibuat mengunjukkan perhatiannya. Dalam matanya ayah, anak selamanya tidak kelihatan dewasa, sekalipun Tiong tia pada saat itu sudah merupakan seorang setengah umur yang sudah memimpin para jago di daerah Kanglem. Tu Tiang Heng tundukan kepala, di wajahnya yang tampan telah mengunjukkan perasaan hatinya yang menggetar. Apa yang disaksikan telah membangkitkan kedukaannya sebagai satu anak piatu yang sudah 10 tahun lebih tidak mendapatkan kecintaan dan perhatian alihahnya. Ia masih belum tahu bahwa mati orang banyak yang sudah pada keluar dari kamarnya telah ditujukan kepadanya. Di wajahnya Intiong tia terkilas suatu senyuman yang seperti dibikin-bikin, sambil menunjuk dirinya Tu Tiang Heng ia berkata kepada ayahnya. Ayah, coba ayah tebak, siapakah jago muda ini?